Hanya berdasarkan noda darah ini, bukankah terlalu kekanak-kanakan untuk menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Qin Fei yang mengerutkan kening. Benar sekali, sedikit darah ini tidak berarti apa-apa. Mungkin ada yang salah selama kultivasi mereka dan mereka sendiri yang memuntahkan darah. Hanya saja mereka tidak membersihkannya saat itu. Selain itu, Master Aliansi dikenal sebagai orang nomor satu dalam hukum ruang waktu di alam awan langit. Bahkan jika seseorang ingin menyakitinya, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Orang gila juga berkata, Saya juga berpikir begitu, tetapi mengapa saya tidak bisa menghubungi mereka? Tidak apa-apa jika Wakil Ketua Aliansi dan anggota Hall of Fame tidak dapat dihubungi, tetapi bahkan aku pun tidak dapat dihubungi. Itu tidak normal. Mengenai apa yang kau katakan di akhir, Master Aliansi memang orang nomor satu di alam awan langit dalam hal pencapaian hukum ruang waktu, tetapi bagaimana jika orang terdekat mereka ingin menyakiti mereka? Kata Naga Api dengan sungguh-sungguh. Orang yang paling dekat dengan mereka. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Jika memang begitu, sekuat apapun Ketua Aliansi, dia tidak akan mampu menghindarinya. Lalu apa yang kamu pikirkan? Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Sejujurnya, aku curiga ada yang berkolusi dengan Istana Iblis dan berencana menyerang orang tuaku dan Ketua Aliansi. Kata Naga Api. Apa? Seseorang berkolusi dengan Istana Iblis? Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Mengapa Naga Api begitu mencurigakan? Kita harus tahu bahwa kolusi yang sebenarnya adalah antara Wakil Ketua Aliansi dan Balai Darah. Tunggu. Ia tidak tahu bahwa Wakil Ketua Aliansi berkolusi dengan Balai Darah. Dan Aliansi penggarap jahat dan Istana Iblis selalu menjadi musuh, jadi Ketua Aliansi dan orang tuanya secara alami akan mengaitkannya dengan Istana Iblis. Qin Fei yang berkata dalam hati. Jadi, dia lari ke Istana Iblis untuk menyelidiki. Kata orang gila. Memang seharusnya begitu. Qin Fei yang menganggup dan menatap Naga Api, lalu, apakah kamu menemukan sesuatu di Istana Iblis? Tidak. Sebelum aku menyelinap ke Istana Iblis, aku ditemukan oleh Chuyun. Naga Api tampak marah. Untung saja kamu tidak menyelinap masuk. Kalau tidak, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati. Qin Fei yang terdiam. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sekarang setelah aku memberitahumu, bukankah seharusnya kau membantuku? Naga Api menatap penuh harap ke arah kelompok tiga orang Qin Fei yang dan dua Naga Hitam. Apa yang bisa saya bantu? Pergi bersamamu ke Istana Iblis untuk mati. Qin Fei yang memutar matanya. Apa maksudmu dengan mendekati kematian? Bukankah kita punya Naga Hitam dan Luan Api? Keduanya sangat kuat. Jika mereka ketahuan, mereka pasti bisa melarikan diri. Tetapi sekali lagi, mengapa kau memiliki dua binatang dewa yang begitu kuat di sisimu? Naga Api memasang ekspresi curiga di wajahnya. Banyak hal terjadi saat kau meninggalkan Rock Cultivator Alliance. Kau akan tahu saat kau kembali. Soal membantumu, kami bisa membantu, tapi tidak ke Istana Iblis. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lalu kita mau ke mana? Naga Api bingung. Jika kecurigaanmu benar, dan ketua aliansi dan orang tuamu benar-benar dijebak, maka masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Istana Iblis. Kata Qin Fei yang. Tentu saja. Naga Api sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu begitu yakin? Tentu saja. Qin Fei yang mengangguk. Jika itu benar-benar perbuatan Istana Iblis, maka Tetua Huo tidak perlu bersusah payah berhadapan dengan aliansi Kultivator Jahat. Jangan membuatnya terdengar begitu alami. Kenapa? Hanya ada dua kekuatan besar di benua timur, Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat. Selain Istana Iblis, tidak ada yang mampu melakukannya. Naga Api mengerutkan kening. Jika saya bilang tidak, maka memang tidak. Adapun alasannya, kamu akan mengerti di masa depan. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menjadi muram. Jika Ketua Aliansi benar-benar dijebak, maka pelakunya pastilah orang yang dekat dengan Ketua Aliansi. Jika tidak, dengan kekuatan Ketua Aliansi, bahkan jika Tetua Huo datang dengan senjata ilahi berdaulat, dia tidak akan bisa melakukannya secara diam-diam. Momong-momong, siapa orang yang paling dekat dengan Ketua Aliansi dan orang tuamu? Qin Fei yang menatap Naga Api dengan curiga. Orang yang paling dekat tentu saja saya. Tapi aku tidak mungkin menyakiti mereka. Selanjutnya adalah Wakil Ketua Aliansi, anggota Hall of Fame, dan 10 Tetua Agung. Kata Naga Api. Lalu, apakah Ketua Aliansi punya saudara lain? Qin Fei yang bingung. Tidak. Dia sendirian. Naga Api menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, yang paling mencurigakan memang Wakil Ketua Aliansi dan anggota Hall of Fame. Gumam Qin Fei yang. 10 Tetua Agung juga mungkin. Kata Zhao Xiaojin. Qin Fei yang menganggup dan kemudian menyampaikan suaranya, tersangka terbesar masih Wakil Ketua Aliansi. Karena dia berkolusi dengan balai darah, ini membuktikan bahwa dia punya niat jahat. Benar sekali. Mari kita mulai dengan orang ini. Kata orang gila dalam hati. Mengapa kalian saling bertukar pandang di sana? Apakah ada sesuatu yang tidak ingin kamu beritahukan kepadaku? Naga Api melotot ke arah Qin Fei yang dan dua orang lainnya. Tidak. Hanya memikirkan berbagai hipotesis. Kalau begitu, kembalilah bersama kami dulu. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa jika ada kesempatan, saya pasti akan membantu Anda menyelidikinya. Qin Fei yang tersenyum. Kembali untuk melakukan apa? Naga Api mengerutkan kening. Kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Dengan kultifasimu, bahkan jika kau menemukan orang yang diam-diam menyakiti orang tuamu dan ketua aliansi, apakah kau memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam mereka? Qin Fei yang tersenyum. Naga Api terdiam. Ayo pergi. Berkeliaran di luar seperti lalat tanpa kepala sepanjang hari tidak akan membuahkan hasil apapun. Qin Fei yang tersenyum tipis. Baiklah. Naga Api menganggup dan kemudian berkata, Tetapi apa yang aku katakan kepadamu hari ini, kamu harus merahasiakannya, terutama wakil ketua aliansi dan yang lainnya. Anda tidak perlu mengingatkan kami. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Momo-momong, kamu tidak pergi ke tempat uji coba untuk bertamashah, kan? Dalam. Aku pergi mencari master aliansi dan orang tuaku. Bukan hanya tempat uji coba, aku juga mencari di seluruh gunung salju gelombang biru, tapi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Naga Api mendesah, ekspresinya penuh kekhawatiran. Kau terlalu naif. Bahkan jika mereka masih hidup, pelakunya tidak bisa menyembunyikan mereka di gunung salju gelombang biru. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, aku masih berpikir bahwa istana iblis adalah yang paling mencurigakan. Naga Api mendengus dingin. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kebenaran seringkali berada di luar imajinasi Anda. Ayo pergi. Qin Fei yang tersenyum dan membuka altar. Sekelompok orang melompat satu demi satu. Gunung salju gelombang biru. Ketika Qin Fei yang dan yang lainnya tiba di perbatasan, mereka kebetulan melihat sekelompok orang keluar dari perbatasan. Kelompok orang ini dipimpin oleh Wakil Ketua Aliansi dan anggota Hall of Fame, diikuti oleh sembilan tetua. Mereka semua memancarkan aura pembunuh. Hah. Ketika kedua kelompok itu bertemu, mereka semua sedikit tercengang. Guru, Anda mau pergi ke mana? Qin Fei yang adalah orang pertama yang berbicara. Kita akan menyelamatkannya. Mengapa ada padamu? Wakil Ketua Aliansi menunjuk naga api dan berkata dengan kaget. Qin Fei yang dan yang lainnya menganggupkan kepala tanda mengerti. Ternyata para petinggi ini telah mengerahkan begitu banyak orang untuk menyelamatkan naga api. Kebetulan sekali. Qin Fei yang hendak berbicara. Berdengung. Tapi saat ini, suara batu transmisi suara ilahi terdengar. Semua orang menatap Wakil Ketua Aliansi. Wakil Ketua Aliansi mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Itu adalah Zhuotian Sheng. Melihat Wakil Ketua Aliansi, Zhuotian Sheng segera berkata dengan gembira, Tuan, naga api telah diselamatkan. Anda tidak perlu datang. Mengenai orang-orang yang menyelamatkan naga api, saya kira Anda tidak akan pernah menebaknya. Dia bahkan sengaja membuat mereka tetap dalam ketegangan. Seharusnya Mo Yuan Yuan dan Mo Wu Hui. Wakil Ketua Aliansi melirikin Fei yang dan Frenzi yang berdiri di seberangnya dan berkata dengan ringan. Bagaimana kamu tahu? Zhuotian Sheng tercengang. Mereka sekarang berdiri di hadapanku. Dan kamu, karena kamu melaporkannya tepat waktu, aku juga akan mencatat jasamu. Kata Wakil Ketua Aliansi. Terima kasih, Guru. Ketika Zhuotian Sheng mendengar ini, dia langsung kegirangan. Wakil Ketua Aliansi menganggup dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, apa yang terjadi? Seperti ini. Zhao Xiaojin meminta kami untuk menemaninya kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua dan saudara laki-lakinya. Qin Fei Yang memberikan penjelasan sederhana tentang pidato yang telah ia persiapkan sebelumnya. Jadi begitulah adanya. Kelompok orang penting itu tiba-tiba mengerti. Kemudian, Wakil Ketua Aliansi menatap naga api dan berkata dengan marah, mengapa kamu pergi ke Istana Iblis? Apakah kamu tidak tahu hubungan kita dengan Istana Iblis? Kali ini, kamu beruntung bertemu dengan Mo Yuan Yuan dan yang lainnya. Kalau tidak, bahkan jika kami bergegas menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati di tangan Istana Iblis. Aku tahu. Huo Long memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Kamu masih belum puas dengan beberapa kata nasihat. Wakil Ketua Aliansi juga memperlihatkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jangan banyak bicara. Tidak apa-apa asalkan kamu kembali dengan selamat. Di sisi lain, kedua murid kita telah memberikan kontribusi yang besar. Menurutmu, bagaimana kita harus memberi mereka penghargaan? Para anggota Hall of Fame tertawa kecil. Sesungguhnya, kita harus memberi mereka penghargaan. Wakil Ketua Aliansi mengangguk, menatap Qin Fei Yang dan Frenzy, lalu tertawa, katakan padaku, apa yang kalian inginkan? Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Itu pasti benda suci tingkat tertinggi yang menentang surga. Frenzy terkekeh. Aduh. Wakil Ketua Aliansi dan Frenzy tercengang. Mereka kemudian berbalik dan menatap sembilan Tetua Agung, tidak ada yang lain, ayo kembali. Baiklah. Sembilan Tetua Agung mengangguk dan menatap Frenzy dengan geli. Mereka lalu berbalik dan memasuki penghalang, pergi secepat kilat. Wakil Ketua Aliansi dan para anggota Hall of Fame mengabaikan Qin Fei Yang dan Frenzy dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Orang tua, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang kamu ingin hadiah? Sikap macam apa ini? Frenzy buru-buru berteriak. Berhenti berteriak. Bahkan Wakil Ketua Aliansi dan Ketua Ola hanya memiliki satu artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepadamu? Naga api diamlah. Bahkan jika kamu tidak memilikinya, kamu masih dapat mengubah hadiahnya. Tidak seperti kamu harus memiliki benda suci tingkat tertinggi yang menentang surga. Frenzy tampak tidak senang. Ayo pergi, apa yang perlu dikeluhkan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melangkah ke penghalang dan menganggup ke Zhang de Yuan di sampingnya. Kemudian, dia pergi. Kamu menyebutnya apa? Benar, keserakahan itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Itu seperti menimba air dengan saringan. Zhao Xiaojin melirik Frenzy dengan Sadenfrude lalu juga pergi. Naga hitam, luan api, dan naga api semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Frenzy menatap kedua pria dan tiga binatang buas itu dengan marah dan melirik Zhang de Yuan. Melihat bahwa dia juga dengan paksa menahan tawanya, dia berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Apakah kau percaya kalau aku akan menyuruh patu waki melumpuhkanmu? Ekspresi Zhang de Yuan menegang dan dia segera melambaikan tangannya, tidak, 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 kita semua berada di pihak yang sama. Mari kita bicara baik-baik. Huff. Orang gila itu mendengus lewat hidungnya lalu pergi juga. Zhang de Yuan akhirnya tidak dapat menahan tawanya lagi. Namun, ada sedikit ketakutan di matanya yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kebangkitan kedua saudara ini sudah tak terbendung lagi. Dikendalikan oleh anak ini mungkin bukan hal yang buruk. 3212. Kembali ke ola yang mulia, Zhao Xiaojin melirik gua tempat tinggal nomor 1 Ye Tian, mendesah, lalu memasuki gua tempat tinggal nomor 2. Qin Fei Yang dan si gila hendak masuk juga, tetapi melihat naga api masih mengikuti mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenapa kau tidak kembali? Kenapa kau mengikuti kami? Orang gila melihatnya dengan curiga. Sekarang aku sendirian. Kalau aku tidak mengikutimu, siapa yang harus kuikuti? Naga api menatap keduanya dengan tatapan iba. Kamu masih sendirian. Lihatlah sendiri, siapa yang memiliki status lebih tinggi darimu di aliansi penggarap nakal? Orang gila memutar matanya. Apa gunanya punya status? Mereka semua bersikap sopan padaku di permukaan, tapi siapa tahu apa yang akan mereka lakukan di belakangku. Saya khawatir dan takut sekarang. Saya khawatir tentang orang tua saya dan pemimpin aliansi. Saya takut mereka akan berkomplot melawan saya juga. Jadi, saya harus mencari pendukung. Sang naga api mendesah. Hah! Orang gila itu tercengang dan terdiam. Jika kau ingin mencari pendukung, kau harus mencari ahli seperti wakil pemimpin aliansi. Pendukung macam apa aku dan saudaraku. Kami hanyalah dua penguasa setengah langkah. Kalian tidak hebat, tapi mereka kuat. Naga api menunjuk naga hitam dan luan api dan terkekeh. Qin Fei Yang dan si gila menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tampaknya orang ini akan mengandalkan mereka. Baiklah, kalian bisa tinggal di gua tempat tinggal nomor 4 untuk sementara waktu. Kakak naga hitam, kakak luan api, kalian berdua temani dia agar dia tidak khawatir sepanjang hari. Qin Fei Yang memandang naga hitam dan api luan dan berkata. Menemaninya. Bukankah itu berarti kita harus melindunginya dan menjadi pengawal pribadinya? Naga hitam sedikit enggan. Jangan berkata begitu. Kita ini saudara. Jangan terlalu jauh. Kita akan berbagi suka dan duka bersama. Sang naga api tersenyum menyanjung. Siapa saudaramu? Baik naga hitam maupun luan api tampak meremehkan. Apakah kalian masih punya rasa kemanusiaan? Aku sudah terjerumus ke dalam situasi seperti ini. Tidak bisakah kalian mengerti? Benarkah harimau akan diganggu oleh anjing? Kata naga api dengan marah. Siapa yang kau panggil anjing? Mengapa kamu tidak mencoba mengumpat lagi? Naga hitam dan naga hitam segera melotot ke arah naga api. Saya hanya membuat sebuah analogi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian melindungiku dengan sia-sia. Saat aku menemukan orangtuaku dan ketua aliansi, aku berjanji kalian akan menikmati kejayaan dan kekayaan yang tak terbatas. Naga api terkekeh. Batuk-batuk. Apakah kita terlihat seperti binatang suci yang sombong itu? Yang kami pedulikan adalah persahabatan. Bukankah itu hanya melindungimu? Sesederhana itu. Ayo, ayo. Di masa depan, kita berdua tidak akan terpisahkan darimu. Benar, benar. Di masa depan, jangan sebut keuntungan apapun bagi kami. Kemuliaan dan kekayaan. Kalau tidak, aku akan berselisih denganmu. Naga hitam dan teratai api dengan marah menegur, lalu melingkarkan lengan mereka di bahu naga api dan berjalan menuju gua tempat tinggal nomor empat seperti saudara yang baik. Pada akhirnya, naga apilah yang tertegun. Mengapa dia mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku? Mendesah. Ayah ini akhirnya melihat apa yang disebut dengan tidak tahu malu. Kedua orang ini bahkan lebih buruk dari serigala bermata putih. Wajah orang gila itu gelap. Kinfe yang juga tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mengapa semua binatang buas yang ditemuinya seperti ini? Ayo pergi. Orang gila itu berbalik dan memasuki gua tempat tinggalnya. Kinfe yang juga memasuki gua tempat tinggalnya. Dengan lambayan tangannya, hukum petir muncul dan menyegel pintu. Kin tua, apakah menurutmu hilangnya ketua aliansi dan orang tua naga api benar-benar terkait dengan wakil ketua aliansi? Orang gila itu duduk di samping meja teh dan bertanya sambil mengerutkan kening sambil membuat teh. Hal ini sungguh sulit untuk dikatakan. Meskipun wakil ketua aliansi adalah yang paling mencurigakan, ada juga kemungkinan lainnya. Kinfe yang merenung. Huh, situasinya agak diluar ekspektasi kami. Aku punya firasat bahwa jika kita benar-benar membantu naga api, maka kemungkinan besar kita akan terlibat dalam pertikaian yang lebih besar. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya juga punya perasaan yang sama. Namun, siapapun yang terkait dengan masalah ini, itu akan bermanfaat bagi kita. Kata Kinfe yang. Apa manfaatnya? Orang gila itu menuangkan secangkir teh dan mendorongnya di depan Kinfe yang dan bertanya. Pikirkanlah, jika ketua aliansi benar-benar terbunuh atau dipenjara di suatu tempat, maka setelah kita mengetahui kebenarannya, kita akan menjadi dermawannya. Pada saat itu, aliansi penggarap nakal pasti akan membantu kita dengan segenap kekuatan mereka. Ditambah dengan dukungan istana iblis, maka kita benar-benar akan memiliki modal untuk melawan istana darah. Kinfe yang berkata sambil meminum tehnya. Matanya berkedip dengan cahaya terang. Masuk akal. Orang gila itu menganggup dan menyesap tehnya. Ia bertanya, kalau begitu, haruskah kita mengawasi wakil ketua aliansi sepanjang hari? Tidak mudah untuk mengawasi wakil ketua aliansi. Jika dia melepaskan indera ketuhanannya begitu saja dan menemukan kita, maka kita akan kehilangan nyawa. Tetapi jika kita tidak mengawasinya, kita tidak akan dapat mengetahui kebenarannya. Kinfe yang juga sempat berada dalam posisi sulit. Orang gila itu merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Bagaimana kalau begini, mari kita tarik Yetian. Menarik Yetian masuk. Kinfe yang tercengang. Yetian adalah cucunya. Bahkan jika dia tinggal bersamanya untuk waktu yang lama, dia tidak akan curiga. Dan selama kita bisa tinggal serumah dengannya, maka kita pasti bisa menemukan sesuatu. Mata orang gila itu berbinar. Itu tidak bagus. Bagaimana jika Yetian membocorkannya? Kinfe yang mengerutkan kening. Jadi, ini pertaruhan. Kata orang gila. Pertaruhan ini terlalu besar, mari kita lupakan saja. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, mereka adalah kakek dan cucu. Jika Yetian membocorkannya, maka situasinya akan menjadi lebih buruk. Lalu, bisakah kau memikirkan cara yang lebih baik? Orang gila bertanya. Kinfe yang merenung sejenak, lalu menghela nafas panjang dan berkata, betapapun sempurnanya seseorang, akan ada saatnya mereka memperlihatkan kekurangannya. Mari kita tunggu dengan sabar. Tunggu. Orang gila itu mengerutkan kening. Mo Yuan, Mo Wu Hui, apakah kalian ada di sini? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar. Sing ketiga. Kinfe yang dan si gila tercengang. Mereka segera bangkit dan membubarkan hukum petir yang menghalangi pintu. Kalian semua di sini. Sing ketiga memandang keduanya dan tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfe yang menatapnya dengan curiga. Sing ketiga mengeluarkan dua kotak logam dan berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah dari wakil pemimpin aliansi dan Hall of Farmers. Hadiah. Kinfe yang dan si gila tercengang. Mereka bergegas maju dan mengambil kotak logam itu. Ku dengar kalian berdua mengatakan bahwa ini adalah dua artefak legendaris yang menantang surga. Terus terang saja, aku sedikit iri pada kalian. Sudah berapa lama kalian berada di aliansi ini? Kamu sudah mendapat begitu banyak artefak yang menantang surga tingkat legendaris. Sing ketiga menggelengkan kepalanya. Haha. Orang gila itu tersenyum bangga dan berkata, itu hanya bisa berarti bahwa kemampuan kita luar biasa. Sing ketiga tertawa tanpa sadar dan mengangguk, kemampuanmu memang jelas bagi semua orang, tetapi kamu pasti pernah mendengar pepatah, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Kinfe yang dan si gila saling berpandangan, ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Mengapa Sing ketiga tiba-tiba mengatakan ini? Jangan salah paham, yang kumaksud bukan aliansi penggarap jahat kita, melainkan kekuatan lain, seperti istana iblis. Jika mereka tahu bakatmu, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu berkembang dengan mudah. Jadi, saat kau meninggalkan gunung salju gelombang biru di masa depan, kau harus ingat untuk tetap bersikap rendah hati. Sing ketiga memperingatkan. Kau mengagetkanku. Kukira seseorang dari aliansi penggarap nakal ingin berurusan dengan kita. Orang gila menepuk dadanya. Salah satu dari kalian adalah murid wakil pemimpin aliansi, dan yang satunya lagi adalah murid Hall of Farmers, siapa yang berani berhadapan dengan kalian? Baiklah. Saya akan kembali dan melapor. Semoga beruntung. Sing ketiga tersenyum, berbalik dan melayang ke udara, menghilang dari garis pandang Kinfe yang dan si gila bagaikan kilat. Kinfe yang dan Matman juga tidak sabar untuk kembali ke gua dan membuka kotak logam. Langsung. Sinar cahaya ilahi yang menyilaukan melonjak keluar dari kotak-kotak logam. Ada dua kotak logam, satu berisi seperangkat baju zirah, dan yang lainnya berisi pedang panjang berwarna merah menyala. Mereka memang artefak legendaris yang menantang surga. Mata si gila dipenuhi kegembiraan. Kinfe yang bertanya, terakhir kali, Hall of Farmers memberimu senjata atau baju zirah? Senjata. Kata orang gila dalam hati. Wakil pemimpin aliansi memberiku sepotong baju zirah saat itu. Dengan kata lain, baju besi ini harus diberikan kepadamu, dan pedang panjang ini harus diberikan kepadaku. Dengan cara ini, pertahanan dan serangan kita menjadi lengkap. Kinfe yang tersenyum diam-diam. Aku tidak menyangka kedua lelaki tua ini begitu perhatian. Orang gila itu memamerkan giginya. Tampaknya mereka benar-benar memperlakukan kami sebagai murid pribadi mereka. Kinfe yang menghela nafas. Lalu jika kita masih menyelidikinya sekarang, bukankah itu berarti kita terlalu tidak berperasaan? Orang gila itu bertanya dalam hati. Itu masalah yang berbeda. Jika tidak ada masalah dengan mereka, kami pasti akan menghormati dan mencintai mereka. Tapi kalau sudah ada masalah, ya kita jadi orang yang tidak berperasaan saja. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Baiklah. Orang gila itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, baju besi ini milikku. Setelah berkata demikian, dia meneteskan darahnya sebagai tanda pengakuannya sebagai tuannya. Kinfe yang juga mengeluarkan pedang panjang dan meneteskan darahnya untuk mengakuinya sebagai tuannya. Pedang ini panjangnya tiga kaki dan lebarnya tiga jari. Gagangnya berbentuk seperti kilin, sehingga disebut pedang ilahi kilin. Setelah Matman meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai tuannya, dia tersenyum dan berkata, sekarang saatnya menjinakkan mereka. Tentu saja. Kinfe yang tersenyum. Artefak legendaris yang menantang surga memiliki kesadarannya sendiri, jadi hanya meneteskan darah untuk mengakui mereka sebagai tuannya tidaklah cukup. Mereka harus membuat kedua artefak ini mengikuti mereka dengan sepenuh hati. Desir. Keduanya memasuki dunia kura-kura hitam dan langsung meletakkan kartu mereka di atas meja tanpa keraguan. Prosesnya serupa dengan saat Kinfe yang pertama kali menjinakkan spektr battle armor. Awalnya, kedua artefak itu terkejut ketika mengetahui identitas Kinfe yang dan Matman. Mereka juga menyembunyikan sesuatu di hati mereka. Namun, ketika mengetahui bahwa dunia kura-kura hitam adalah dunia yang independen dan mereka bahkan dapat berkultivasi di tanah sumber, mereka segera menjadi patuh seperti domba. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar, setengah tahun telah berlalu. Dan di dunia kura-kura hitam, lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu. Dengan bantuan si gila, Kinfe yang akhirnya memahami ilmu keempat dari hukum pembantaian, namun dia tidak tahu ilmu kelima dari hukum sebab akibat. Kinfe yang juga tidak memaksanya. Dan pada hari ini setengah tahun kemudian, tiba-tiba, berita mengejutkan datang dari Demon Hall. Empat kekuatan super dunia awan langit, istana iblis, istana darah, istana langit, istana dewata, dan aliansi pembudidaya nakal yang sedikit lebih lemah, akan mengadakan pertemuan pertukaran tiga hari kemudian. Tentu saja. Siapapun yang punya sedikit otak tahu bahwa apa yang disebut pertemuan pertukaran ini jelas tidak sesederhana pertemuan pertukaran. 3213. Tentu saja, Hall of the Exalted juga membicarakan hal ini. Aliansi penggarap nakal kita benar-benar akan berpartisipasi dalam pertukaran. Aula iblis, aula surgawi, aula abadi, aula darah, siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat dari kita? Bukankah kita hanya akan mendapat kehinaan jika ikut bersenang-senang? Bukan hanya anggota biasa, bahkan para pengikut Hall of the Exalted tidak memiliki kepercayaan terhadap Rock Cultivator Alliance. Tentu saja. Ada juga orang yang mendukungnya. Aliansi penggarap nakal saat ini sudah menjadi penguasa Super Benua Timur. Bisakah mereka memiliki harga diri dan tidak meningkatkan moral orang lain sambil mengurangi gengsi mereka sendiri? Lagipula, ini bukan pertarungan antara para petinggi, tetapi persaingan antara generasi muda. Apa yang perlu ditakutkan? Alasan mengapa keempat kekuatan utama itu kuat adalah karena mereka memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Jika aliansi penggarap nakal juga memiliki senjata ilahi berdaulat, mereka mungkin tidak lebih lemah dari empat kekuatan utama. Ketika situasi menjadi semakin intens, dua vaksi mulai berebut masalah ini. Satu vaksi, yang dipimpin oleh Hall of Farmers, tidak mendukung partisipasi dalam pertukaran tersebut. Fraksi lainnya, yang dipimpin wakil pemimpin, mendukung keikutsertaan dalam pertukaran tersebut. Apa akan dimulai dalam tiga hari? Pada saat yang sama, Kin Feiyang dan Frenzy juga menerima pesan dari Tetua Huo. Mereka sangat terkejut, ini terlalu cepat. Setelah pengumuman, apapun yang terjadi, mereka seharusnya punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Itu benar. Penatua Huo mengangguk. Lalu di mana lokasi pertukarannya? Kin Feiyang curiga. Langit awan lautan. Kamu pernah ke sana sebelumnya. Itulah pulau tempat kelinci kecil itu berada. Tempat ini disebut pulau awan langit, dan si kelinci kecil adalah wasit pertukaran ini. Kata Penatua Huo. Kelinci kecil itu wasitnya. Kin Feiyang dan Frenzy saling berpandangan. Jangan remehkan kelinci kecil itu. Kekuatannya tidak sederhana. Juga, baru pagi ini, sebuah potret muncul di berbagai kota di benua timur. Penatua Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mengatakan hal ini. Potret. Kin Feiyang dan Frenzy tercengang. Ya, penampakan potret ini sangat aneh. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebarkannya, dan tidak seorang pun mengenal orang dalam potret itu, jadi saya akan bertanya kepada Anda. Kata Penatua Huo. Kin Feiyang dan si gila saling berpandangan dan berkata kepada Tetua Huo, mari kita lihat. Penatua Huo mengeluarkan sebuah potret dari dadanya. Dalam potret itu, ada seorang pria parubaya dengan wajah penuh perubahan. Ia mengenakan jubah hitam, bertubuh tinggi tegap, dan tatapan tajam. Yang paling menarik perhatian adalah ia membawa pedang lebar sepanjang 1,5 meter di punggungnya. Itu dia. Melihat potret itu, mata Kin Feiyang dan orang gila itu bergetar. Kalian benar-benar saling kenal. Mata Tetua Huo bergedip saat dia bertanya, siapa dia? Namun, Kin Feiyang menutup telinganya dan menatap pria parubaya di layar. Wajah mereka sangat muram. Mereka semua sangat familiar dengan wajah ini, dan mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Karena orang dalam potret itu adalah kaisar pedang. Karena potretnya telah muncul di semua kota besar di benua timur, itu pasti dibuat oleh balai darah. Siapa ini? Penatua Huo memandang mereka dengan curiga. Kin Feiyang menarik napas dalam-dalam dan menatap Tetua Huo, Apakah Anda tahu tujuan kami datang ke alam awan langit? Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, Salah satu tujuan kita datang ke alam awan langit adalah untuk menyelamatkan orang dalam lukisan itu. Ini. Penatua Huo tertegun dan bertanya, Maksudmu, orang ini adalah rekanmu. Itu benar. Ketika kami berada di alam bawah, seseorang menculik empat orang teman kami. Orang ini disebut kaisar pedang, dan dia adalah salah satu dari mereka. Kin Feiyang mengangguk. Apakah Penatua Hai dari Aula Darah yang menculik mereka? Penatua Huo bertanya. Tidak, tapi ini ada hubungannya dengan balai darah. Dan sekarang, begitu konferensi pertukaran diumumkan, potret kaisar pedang muncul di semua kota besar di benua timur. Tahukah kamu mengapa? Aula Darah menggunakan kaisar pedang untuk mengancam dan memaksa kita berpartisipasi dalam konferensi pertukaran. Jika kita tidak pergi, mereka akan membunuh kaisar pedang. Wajah Kin Feiyang merosot. Dia dan Frenzit sudah mengira bahwa Blood Hall pasti akan mencoba memaksa mereka untuk muncul, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menggunakan metode seperti itu. Jadi begitu. Penatua Huo menganggup tanda mengerti, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Darah benar-benar tercelah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Kami hanya dapat berpartisipasi. Kata Kin Feiyang. Karena Blood Hall telah merencanakan rencana ini dengan saksama, mereka pasti akan melakukan sesuatu di exchange conference. Aku khawatir kau akan berada dalam bahaya jika kau pergi. Penatua Huo sedikit khawatir. Sekalipun kami kehilangan nyawa, kami harus pergi. Tatapan mata Kin Feiyang tampak tegas. Apapun yang terjadi, dia harus memastikan keselamatan Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya. Penatua Huo bertanya, Kalau begitu, apakah kalian akan berpartisipasi sebagai murid Hall of Fame Aliansi Penggarap Nakal, atau sebagai murid inti Aula Iblis kita? Secara logika, kami pasti akan berpartisipasi sebagai murid inti Balai Iblismu. Lagipula, kau sudah mengumumkan bahwa kami adalah murid-murid Devil Hall. Tetapi, ketika Kin Feiyang mengatakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu khawatir identitas Mou Yuan dan Mou Hui akan terbongkar? Penatua Huo bertanya. Itu benar. Hukum karmaku dan hukum kematian kakak senior Feng Xi telah terungkap. Saat kita berpartisipasi dalam konferensi pertukaran, kita pasti harus bertarung habis-habisan melawan murid-murid Aula Darah, Aula Surgawi, dan Aula Ilahi. Pada saat itu, hukum karma, hukum kematian, dan hukum lainnya akan terungkap. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan aliansi Penggarap Nakal. Mengapa kekuatan hukum yang dikendalikan Mou Yuan dan Mou Hui sama persis dengan kekuatan hukum yang dikendalikan Kin Feiyang dan Mou Xi Gila? Jika memang begitu, mereka tentu akan mengira kita adalah Mou Yuan dan Mou Hui. Kata Kin Feiyang. Itu masuk akal. Penatua Huo mengangguk. Tidak masalah jika identitas kita terbongkar. Aku hanya khawatir tidak akan mudah untuk menyelidiki keberadaan ketua aliansi di masa mendatang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Sekarang situasinya sudah mendesak, mengapa kita masih peduli dengan Master Aliansi? Feng Xi menatap Kin Feiyang. Fiuh! Kin Feiyang menghela napas panjang dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan. Meskipun Master Aliansi lebih kuat dari Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya, dalam hal kepentingan bagi Kin Feiyang, bahkan seratus Master Aliansi yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya. Penatua Huo melirik keduanya dan mendesah. Sejujurnya, bahkan jika kalian berpartisipasi dalam konferensi pertukaran, kalian tidak akan dapat menyelesaikan akar permasalahannya. Aku tahu. Bahkan jika kita lolos dari Malapetaka ini, Balai Darah masih bisa menggunakan Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya untuk mengancam kita. Jadi jika kita ingin membasmi mereka sepenuhnya, kita harus menyelamatkan mereka dari Balai Darah. Rencana awal saya adalah mencari ketua aliansi dan menyelesaikan pertikaian internal aliansi penggarap nakal. Pada saat itu, kita akan menyatukan aliansi penggarap nakal dan Balai Iblis. Dengan cara ini, peluang untuk menyelamatkan mereka akan lebih besar. Tapi aku tidak menyangka Balai Darah akan begitu tidak sabaran dan tidak memberiku waktu untuk bersiap. Qin Fei yang menghela nafas. Ini bukan salah Blood Hall. Ini salahmu. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Menyalahkan kami. Feng Zi tertegun. Benar sekali. Kau telah menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa. Belum lagi Blood Hall, bahkan Devil Hall ku pun bisa merasa terancam. Blood Hall tentu saja tidak akan membiarkanmu terus tumbuh seperti ini. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dari apa yang kamu katakan, menjadi berbakat juga merupakan kesalahan. Feng Zi tertegun. Bagaimana menurutmu? Penatua Huo terkekeh. Mendesah. Sepertinya aku tidak bisa begitu menonjol di kehidupan selanjutnya. Feng Zi tidak bisa berkata apa-apa. Sudut mulut Tetua Huo berkedut dan dia tersenyum. Baiklah kalau begitu. Persiapkan diri kalian. Dengan kultivasi kalian saat ini, apalagi balai darah, saya khawatir kalian bahkan tidak akan mampu mengalahkan murid inti dari empat kekuatan utama. Lalu seberapa kuatkah murid inti dari empat kekuatan utama? Feng Zi penasaran. Para murid inti dari empat kekuatan utama sebenarnya mirip dengan para murid dari Hall of Fame Aliansi Penggarap Nakal. Begitu kultivasi mereka mencapai tahap penguasaan yang lebih besar, nama-nama murid mereka akan dihapus. Jadi, murid-murid terkuat yang berpartisipasi dalam kompetisi ini hanya berada pada tahap penguasaan rendah. Namun, alam berdaulat berbeda dari alam abadi. Kalian bisa menggunakan segala macam cara untuk melawan mereka yang ada di alam abadi, tapi tidak di alam berdaulat. Itu karena kunci menuju kerajaan berdaulat adalah kekuatan hukum. Contohnya, seni ilahi yang meningkatkan kultivasimu tidak berguna di alam berdaulat. Kata Penatua Huo. Tidak berguna. Qin Fei Yang dan Feng Zi mengangkat alis mereka. Itu benar. Alam berdaulat meningkatkan kultivasi seseorang dengan memahami kekuatan hukum. Seni ilahi yang meningkatkan kultivasimu hanyalah seni ilahi biasa, jadi itu tidak dapat meningkatkan kultivasi penguasa. Mengambil langkah mundur, bahkan jika itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang, seperti kamu, Qin Fei Yang, yang dapat mencapai tahap penguasaan rendah dengan bantuan seni ilahi, apa gunanya? Pada akhirnya, kau hanya menguasai satu tingkat mendalam kelima, sementara seorang penguasa tahap penguasaan rendah sejati menguasai tiga tingkat mendalam kelima. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan perbedaan antara satu makna mendalam kelima dan tiga makna mendalam kelima. Saya yakin kalian semua sudah mengetahuinya. Penatua Huo tersenyum. Ketika Qin Fei Yang dan Feng Zi mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di masa lalu, mereka mengira bahwa saat mereka mencapai alam berdaulat setengah langkah, dengan seninaga yang bangkit dan domain iblis darah, mereka pasti akan mampu melawan penguasa tahap penguasaan rendah, dan bahkan penguasa tahap penguasaan tinggi. Akan tetapi, saat mereka mendengar kata-kata Penatua Huo, mereka menyadari betapa naifnya mereka. Ada perbedaan mendasar antara alam berdaulat dan alam abadi. Alam berdaulat memahami kekuatan hukum. Di bawah alam abadi, ia meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahi dan jiwa ilahi seseorang. Keduanya tidak dapat dicampur menjadi satu. Bagaimana dengan seni ilahiyah lainnya? Qin Fei Yang bertanya. Seni ilahi biasa tidak memiliki banyak pengaruh di alam berdaulat, kecuali jika itu adalah seni ilahi yang menentang surga. Tentu saja ada pengecualian. Contohnya, seni ilahi penyembunyianmu. Seni ilahi jenis dukungan murni seperti ini tidak memiliki banyak efek. Penatua Huo menjelaskan. Kuncinya adalah bahwa seni penyembunyian ilahi tidak memiliki banyak efek dalam pertempuran. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kecuali lawannya lebih lemah darinya, seni ilahi yang disembunyikan akan dihancurkan secara paksa oleh aura lawan. Oleh karena itu, kalian berdua harus bersiap. Abaikan semua hal lainnya, setidaknya cobalah untuk meningkatkan kultifasimu ke tahap laser masteris sebelum pertempuran. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk menang, kata Penatua Huo. Baiklah. Tahap penguasaan rendah. Qin Fei Yang dan Feng Zi menundukkan kepala dan tetap diam. 3214. Juga, sebaiknya tingkatkan hukum kematian dan hukum sebab akibat. Karena hanya dua hukum ini yang dapat menekan murid inti dari tiga kekuatan. Penatua Huo menambahkan. Kau tahu hukum kematianku. Frenzi tercengang. Hukum sebab akibat Qin Fei Yang bukanlah rahasia bagi Penatua Huo, tetapi hukum kematian Frenzi baru terungkap baru-baru ini. Selanjutnya, ia masuk dalam Hall of Fame. Jika aliansi pembudidaya nakal dapat menyuap tetua balai iblis kita, maka balai iblis kita secara alami memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi, apakah sulit untuk mengetahui situasi Anda? Penatua Huo tersenyum bangga. Baiklah. Frenzi mengangguk. Perselisihan antara kekuatan-kekuatan ini sungguh rumit. Kintua, aku sudah memahami hukum kematian tingkat keempat, tetapi aku tidak dapat memahami hukum kelima. Bukankah ada hukum kehidupan dan kematian dalam seni ilahi enam katamu? Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Frenzi menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya. Saya berharap Anda memberi saya beberapa petunjuk. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sampai sekarang, dia masih belum bisa memastikan apakah hukum kehidupan dan kematian dalam seni dewa enam kata itu adalah hukum kehidupan dan kematian. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkanmu. Frenzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu aku hanya bisa mencari gurumu. Terserah kamu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Wakil pemimpin juga memahami hukum kematian. Jika dia bersedia membantu Frenzi, maka itu memang akan menjadi kesempatan bagi Frenzi. Namun, masalah Frenzi mudah dipecahkan, tetapi bagaimana dengan hukum sebab akibat? Tak seorang pun dalam aliansi pembudidaya nakal yang memahami hukum sebab akibat. Penatua Huo tertawa, mengenai hukum sebab akibat, orang tua ini dapat memberimu beberapa petunjuk. Tolong beritahu aku. Semangat Qin Fei Yang bangkit saat mendengar ini. Ketua Aula Iblisku menguasai hukum sebab akibat. Penatua Huo tersenyum. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Frenzi mengerutkan kening. Kalau saja dia sudah mengatakannya lebih awal, maka Qin Fei Yang pasti sudah pergi menemui kepala Aula Balai Iblis dan mungkin sudah memahami ilmu mendalam kelima. Qin Fei Yang tidak menampilkan hukum sebab akibat di awal. Penatua Huo cemberut. Bajingan tua yang tidak bisa diandalkan. Orang gila itu bergumam. Apa yang kamu gumamkan? Penatua Huo merasa curiga. Tentu saja aku mengatakan bahwa kau adalah orang yang berbudiluhur dan terhormat yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Apakah menurutmu aku akan mengatakan hal buruk tentangmu? Orang gila itu terkekeh. Apakah menurutmu orang tua ini sebodoh itu? Penatua Huo memutar matanya. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, jika kau benar-benar ingin berkonsultasi dengan kepala balai, orang tua ini dapat membantumu bertanya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Qin Fei Yang sangat berterima kasih. Penatua Huo tersenyum, dan bayangan itu menghilang. Kalau begitu, tidak ada waktu lagi. Haruskah aku pergi mencari wakil pemimpin aliansi sekarang? Orang gila bertanya. Ya. Qin Fei Yang menganggup, lalu mengingatkannya, karena kamu meminta nasihat, kamu seharusnya bersikap baik. Aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir. Si gila melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, mengusir si gila. Meskipun Matman telah menjadi murid Hall of Farmers, dengan bakat dan pemahamannya, wakil ketua aliansi seharusnya tidak mempersulitnya. Sekarang, hanya dialah yang tersisa. Apakah Master Balai Iblis bersedia membantunya? Dia merenungkan hukum karma sambil menunggu dengan sabar. Dunia kura-kura hitam. Hari demi hari berlalu. Pada pagi hari ke-10, Batu Dewa transmisi suara Qin Fei Yang akhirnya bereaksi. Dia segera mengeluarkannya, tetapi dia tidak senang sama sekali. Orang yang mengirim pesan itu adalah si gila. Saat ini, dia sedang berdiri di sebuah ruangan, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia setuju. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Berkat usaha keras lelaki tua ini, akhirnya dia setuju untuk membimbing saya secara pribadi. Si gila tersenyum bangga dan bertanya, bagaimana denganmu? Ada tanggapan dari pihak lain? Belum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan menyerah. Semoga berhasil. Setelah berkata demikian, orang gila mematikan Batu Dewa transmisi suara. Kamu sedang bicara dengan siapa? Pada saat ini, wakil pemimpin aliansi berjalan memasuki ruangan sambil membawa tongkatnya. Dengan muridmu. Beritahu dia kabar baik itu. Kau setuju untuk mengajariku. Orang gila itu terkekeh. Kalian berdua, kawan kecil. Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayang sekali kau tidak menjadi muridku. Orang gila itu langsung menjadi emosional. Meskipun kita bukan guru dan murid dalam nama, dalam hatiku, aku selalu memperlakukanmu sebagai guruku. Lidah licin. Wakil pemimpin aliansi tertawa dan berkata, ikuti tuan ini ke ruang rahasia agar tidak ada seorang pun yang mengganggumu. Ruang rahasia. Orang gila itu tertegun. Sebenarnya ada ruangan rahasia yang tersembunyi di sini. Ketika orang gila mengikuti wakil pemimpin aliansi ke sebuah sumur di halaman belakang, wakil pemimpin aliansi menginjak tanah dan tanah yang rapi itu langsung retak terbuka. Sebuah jalan rahasia perlahan muncul. Berikutnya. Orang gila mengikuti wakil pemimpin aliansi ke jalan rahasia. Lorong rahasia itu berputar ke bawah. Setelah berjalan sekitar setengah mil, dua pintu batu akhirnya muncul di depan mereka. Disinilah tuanku biasa bercocok tanam dalam pengasingan. Tidak seorang pun akan mengganggu kita di sini. Wakil pemimpin aliansi terkekeh dan membuka salah satu pintu batu. Sebuah ruangan rahasia selebar sekitar 100 kaki muncul di depan mata-matman. Di dalam ruang rahasia itu, tidak ada apa-apa selain sebuah bantal tua. Kelihatannya sangat kosong. Lalu ruang kultivasi siapa ini? Orang gila itu melirik ke arah ruang rahasia, lalu melihat ke arah pintu batu yang tertutup di samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruang kultivasi ini. Wakil pemimpin aliansi menatap pintu batu itu dengan sedikit rasa sakit di matanya. Ini adalah ruang kultivasi anakku. Putramu, bukankah itu ayah saudara Ye? Orang gila itu tertegun. Itu benar. Namun, setelah kematian putraku, ruang kultivasi ini tidak pernah dibuka lagi. Alasannya adalah karena pelakat peringatannya saat ini diabadikan di tempat ini. Wakil pemimpin aliansi mendesah dalam-dalam dan memasuki ruang rahasia. Ayah saudara Ye sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal, dan bagaimana dengan ibunya? Mungkinkah? Orang gila itu buru-buru mengikuti dan bertanya dengan heran. Tebakanmu benar, mereka berdua sudah mati. Lagipula, mereka sudah meninggal selama bertahun-tahun. Jangan bicarakan itu. Duduklah. Aku akan menjelaskan rahasia hukum kematian kepadamu. Wakil ketua aliansi menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah bantal. Baiklah. Orang gila itu menganggup dan menekan keraguan di hatinya. Dia duduk di atas bantal dan mendengarkan dengan saksama penjelasan wakil pemimpin aliansi. Dunia kura-kura hitam. Sepuluh hari berikutnya berlalu. Batu transmisi suara ilahi berdering sekali lagi. Kinfei yang buru-buru mengambilnya dan mengaktifkannya. Sosok merah menyala muncul. Siapa lagi kalau bukan Tetua Huo? Bagaimana? Kinfei yang segera bertanya. Meskipun 20 hari telah berlalu di dunia kura-kura hitam, hanya beberapa saat saja yang berlalu di luar. Kepala Balai setuju untuk membantu Anda. Datanglah ke Gunung Black Phoenix. Kami akan menunggu Anda di sana. Penatua Huo tersenyum. Gunung Phoenix hitam. Kinfei yang bingung. Gunung Black Phoenix berada di dekat kota Cloudsia. Setelah berkata demikian, Tetua Huo memberitahu Kinfei yang koordinatnya. Saya akan segera pergi. Kinfei yang menganggup dan segera meninggalkan dunia kura-kura hitam. Ia menemui naga hitam dan memintanya untuk membawanya ke perbatasan. Karena dengan kultivasinya di tingkat penguasa setengah langkah, akan memakan waktu sekitar satu jam untuk bepergian dari Hall of the Exalted ke perbatasan. Namun, Black Dragon berbeda. Dia bisa membawanya ke sana dalam waktu beberapa saat. Di perbatasan, setelah Zhang De Yuan membuka penghalang, Kinfei yang menatap naga hitam dan berkata sambil tersenyum, Ini masalah pribadi. Kau tidak perlu mengikutiku. Baiklah. Naga hitam tidak bertanya masalah pribadi apa yang terjadi. Dia menganggup dan pergi. Kinfei yang juga menghilang di ujung Gunung Bersalju. Setelah meninggalkan Gunung Bersalju Gelombang Biru, dia mengeluarkan gerbang ruang angkasa dan muncul di atas Gunung Phoenix Hitam. Gunung Phoenix Hitam. Gunung ini seperti namanya. Gunung ini seperti burung Phoenix Hitam yang memancarkan aura agung. Di suatu tempat di puncak gunung, dua sosok berdiri berdampingan. Salah satunya adalah Tetua Huo, dan yang lainnya adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan gaun panjang dan tampak anggun dan mewah. Penatua Huo. Kinfei yang mendarat di puncak gunung dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Kau di sini. Penatua Huo berbalik dan menatap Kinfei yang. Wanita itu pun berbalik perlahan, menampakkan wajah yang tidak kalah cantiknya dengan gadis itu. Kulitnya sangat bersih, tubuhnya sangat indah, dan tidak ada kerutan di sudut matanya. Dia memancarkan pesona wanita dewasa. Dia adalah kepala olah iblis kami. Penatua Huo menjelaskan. Junior Kinfei yang memberi salam kepada Tuan Hallmaster. Kinfei yang membungkuh. Penatua Huo telah memperhatikanmu sejak kau memasuki alam awan langit. Dia telah berulang kali memujimu. Awalnya, kupikir dia melebih-lebihkan. Namun, saat kau menunjukkan bakatmu di aliansi penggarap nakal dan mengungkapkan tujuh jenis kekuatan hukum, aku menyadari bahwa Tetua Huo tidak salah. Kau memang berbakat. Kepala olah di menhol tersenyum dan terlihat sangat ramah. Ketua Balai, Anda menyanjung saya. Saya hanya bercanda. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Entah itu main-main atau tidak, semua orang tahu dalam hati mereka. Jangan bicarakan itu. Saya dapat menjelaskan hukum sebab akibat kepada Anda, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat. Kata Kepala Balai Iblis. Saya siap mendengarkan. Kinfei yang sudah menduga bahwa Kepala Balai Iblis tidak akan setuju untuk membantunya dengan mudah. Jadi dia tidak terkejut sama sekali. Secara resmi menjadi murid inti Balai Iblisku. Kata Kepala Balai Iblis. Kinfei yang tertegun dan mengerutkan kening. Bukankah aku sudah memberitahu Tetua Huo bahwa aku akan berpartisipasi dalam pertukaran sebagai murid inti olah iblis? Meskipun kau akan berpartisipasi dalam pertukaran sebagai murid inti Balai Iblis, kau tetap bukan murid Balai Iblisku. Saya yakin Anda dapat memahami kesulitan saya. Sebagai Kepala Aula Balai Iblis, aku tidak bisa mendidik seseorang yang bukan bagian dari Aula Iblis. Kepala Balai tersenyum. Kinfei yang terdiam. Pasti ada alasan mengapa kamu berulang kali menolak undangan kami, kan? Kepala Aula Balai Iblis menatap Kinfei yang penuh tanya. Itu benar. Kinfei yang menganggup dan berkata, karena kita sudah di sini, aku akan bicara terus terang. Aku belum menerima undangan Tetua Huo karena aku masih belum bisa benar-benar mempercayai Balai Iblismu. Kamu sangat terus terang. Bukan saja Kepala Aula tidak marah, tetapi dia malah memuji Xiao Chen. Pertama-tama, saya yakin Hallmaster mengetahui latar belakang saya. Kedua, aku punya senjata berdaulat dan dunia yang independen. Kau harus tahu itu. Kata Kinfei yang. Benar sekali. Saat itu, ketika Cuyun bergegas ke lautan awan langit untuk menyelamatkanmu, dia melihatmu menggunakan energi asal untuk melawan tiga senjata berdaulat milik Balai Darah. Kami sudah memikirkan hal ini saat itu. Kepala Aula Balai Iblis menganggup. 3215 Karena kamu sudah memikirkannya, mengapa kamu tidak menempatkan dirimu pada posisiku? Jika itu kamu, yang memiliki dunia yang independen dan senjata ilahi yang berdaulat, tetapi kekuatanmu sendiri tidak begitu besar, bagaimana mungkin kamu tidak waspada terhadap orang luar? Kata Kinfei yang. Saya harus waspada terhadap mereka. Kepala Balai menganggup. Itulah sebabnya aku tidak berani memasuki Istana Iblis. Karena aku baru saja datang ke alam awan langit dan tidak tahu apapun tentang Istana Iblis. Bagaimana jika kamu punya motif lain? Bukankah aku akan menjadi seekor domba di sarang harimau? Kinfei yang tersenyum tipis. Bagaimana sekarang? Apakah kau tahu sesuatu tentang Istana Iblis? Tanya Kepala Balai. Selama bertahun-tahun, aku memperhatikan penilaian orang-orang benua timur terhadap Istana Iblis. Secara keseluruhan, tidak ada masalah. Namun, tetap saja itu hal yang sama. Semua orang tahu cara menyembunyikan sesuatu. Contohnya, Wakil Pemimpin. Selama aku bersamanya, dia sangat baik dan memperlakukanku seperti putranya sendiri. Kau tidak akan pernah menduga dia adalah seseorang yang berkolusi dengan Blood Hall. Tapi itulah kebenarannya. Jadi, seperti apa Istana Iblis itu? Saya belum bisa memberikan penilaian. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kejujuranmu. Kalau begitu, kita mungkin sebaiknya lebih banyak berinteraksi di masa depan. Seperti kata pepatah, waktu menunjukkan isi hati seseorang. Kepala Balai tersenyum tipis. Tentu. Saya juga setuju untuk resmi bergabung dengan Istana Iblis. Namun, Anda tidak dapat membatasi kebebasan saya, dan Anda harus mempercayai saya tanpa syarat. Dengan kata lain, apapun yang saya lakukan, apapun posisi saya, Anda harus mendukung saya. Tentu saja. Saya juga orang yang berprinsip. Karena saya sudah setuju untuk bergabung dengan Istana Iblis, saya pasti tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan Istana Iblis. Kata Kinfei yang. Oke. Kepala Ola menganggup dan berkata, namun, saya punya syarat tambahan. Berbicara. Kinfei yang tersenyum. Si Gilamo juga harus bergabung dengan Istana Iblis. Kata Kepala Balai. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Kakak senior Fengzi dan aku telah melalui hidup dan mati bersama. Kami sudah lama saling percaya tanpa keraguan. Hubungan kami bahkan lebih dekat dari hubungan saudara-saudara. Kami telah melalui hidup dan mati bersama. Jadi, selama salah satu dari kami bergabung dengan Istana Iblismu, yang lain akan menjadi anggota Istana Iblismu. Kinfei yang tersenyum tipis. Saya suka orang muda yang jujur seperti kamu. Kepala Balai Iblis merasa sangat gembira. Begitu pula dengan Tetua Huo. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya dia berhasil meyakinkan kedua bocah nakal ini untuk bergabung dengan Balai Iblis. Orang-orang dari Aliansi Kultifator Jahat tidak mengetahui latar belakang Kinfei yang, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Bertambahnya dua orang ini tentu saja menjadi keberuntungan bagi Devil Hall. Kinfei yang berkata, Junior akan bertanya lagi. Di masa depan, jika kita berperang dengan Balai Darah, apa yang akan dipilih Balai Iblismu? Inilah inti persoalannya. Selama dia mendapat dukungan penuh dari Istana Iblis, dia akan memiliki kemampuan untuk benar-benar melawan Istana Darah. Blood Hall selalu menjadi musuh Devil Hall kita. Sang Master Balai Iblis tersenyum. Kinfei yang juga tersenyum. Itu sudah cukup baginya. Tentu saja. Kami juga berharap kalian semua akan memperlakukan Balai Iblis kami dengan baik. Sang Master Balai Iblis tersenyum lagi. Baik Kinfei yang maupun Mosi gila, mereka pasti akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Mereka bahkan mungkin melampaui mereka. Saat itu, jika mereka berdua berbalik melawan satu sama lain, niscaya itu akan menjadi mimpi buruk bagi Balai Iblis. Jadi, karena Kinfei yang sudah menjelaskannya, dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Bukankah tadi sudah kukatakan kalau aku tidak akan menyakiti Balai Iblis? Aku tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan Demon House. Janji ini tidak hanya sementara, tetapi abadi. Kinfei yang terkekeh. Oke. Master Aola Iblis tersenyum gembira dan bertanya, bisakah kau mengajak kami berkeliling ke duniamu? Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, mereka bertiga segera muncul di langit di atas negeri Iblis. Betapa kayanya energi urat roh dan urat kristal. Begitu mereka berdua muncul, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut ketika merasakan energi yang agung itu. Terutama ketika mereka melihat ladang pengobatan yang tak terbatas, bahkan dengan mentalitas mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan badai di hati mereka. Sumber dayanya tidak jauh lebih buruk dari milik Devil Hall. Setiap ramuan, setiap urat jiwa, dan setiap urat kristal di sini diperoleh dari luar dengan usaha kami sendiri. Untuk menciptakan lingkungan kultivasi seperti itu, kami melewati berbagai bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun untungnya, surga tidak mengecewakan kami. Kinfei yang tersenyum tipis dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Luar biasa! Master Balai Iblis dan Tetua Huo sungguh terkesan. Tentu saja. Alasan utamanya adalah karena ini. Kinfei yang menunjuk ke kastil kuno di bawah. Master Aula Iblis dan Tetua Huo menunduk dan mata mereka terbelalak. Senjata ilahi berdaulat. Dapat dikatakan bahwa tanpa kastil kuno, dunia penyuh hitam tidak akan berada di tempat seperti sekarang ini, dan kita tidak akan berada di sini hari ini. Kinfei yang menatap kastil kuno itu dengan rasa terima kasih di matanya. Kastil kuno itu adalah salah satu orang yang paling ia syukuri dalam hidupnya. Jarang sekali anak muda zaman sekarang yang mampu menjaga rasa syukurnya. Penatua Huo terkekeh. Ya, di dunia saat ini, siapa yang dapat diandalkan dalam hal tunjangan. Contoh paling umum adalah keluarga Sao. Karena keegoisan mereka, mereka bahkan menyakiti Sao Xiaojin. Master Balai Iblis menggeleng dan mendesah. Kita tidak bisa menggeneralisasi. Baik manusia maupun binatang, keduanya baik dan jahat. Kinfei yang tersenyum. Anda sangat teliti. Master Aola Iblis mengangguk. Kemudian, dia mengamati halaman di samping kastil kuno dan bertanya, apakah orang-orang di halaman itu teman-temanmu? Itu benar. Ada saudara, sahabat, dan mantan musuh. Kinfei yang tersenyum. Musuh. Master Balai Iblis dan tetua Huo tercengang. Mengapa musuh-musuh mereka membiarkan mereka tinggal di dunia penyuh hitam? Hubungan saya dengan mereka sangat rumit. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat. Pokoknya, tidak apa-apa asalkan kita punya tujuan yang sama. Kinfei yang tersenyum. Orang-orang yang dibicarakannya tentu saja Mutianyang, Muqing, dan leluhur iblis. Bisakah aku memahaminya sebagai musuh tapi bukan musuh? Seperti teman tapi bukan teman. Tanya Master Balai Iblis. Saya rasa begitu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi apa yang terjadi di dunia. Kinfei yang mengangguk. Sebenarnya, ini adalah sisi lain dari karma. Sang Master Balai Iblis tersenyum. Sisi lain. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Karma itu sendiri rumit dan kompleks. Karma itu seperti benang takasat mata yang mengikat kedua belah pihak. Awalnya kalian mungkin bermusuhan, tetapi karena suatu hubungan, kalian mungkin menjadi teman. Begitu pula, kalian mungkin berteman pada awalnya, namun karena suatu alasan, kalian mungkin menjadi musuh. Singkatnya, karma ada di mana-mana. Selama Anda menggunakan hati untuk merasakannya, Anda dapat merasakannya. Sang Master Balai Iblis tersenyum. Jangan bilang, aku benar-benar tidak memikirkan ini sebelumnya. Kinfei yang menundukkan kepalanya. Kabut dalam benaknya tampaknya berangsur-angsur menghilang. Wuih. Tiba-tiba. Di halaman bawah, Putri Duyung terbang dan membungkuh. Salam, Tetua Huo. Itu kamu. Penatua Huo menatap Putri Duyung sambil tersenyum. Penatua Huo telah melihat Putri Duyung ketika mereka berada di terowongan teleportasi ruang waktu, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Dia adalah. Master Balai Iblis merasa sedikit curiga. Dia adalah kekasih Kinfei yang yang kuceritakan padamu. Dulu, untuk menyelamatkannya, Kinfei yang bertarung dengan Pak Tua Hai di terowongan teleportasi ruang waktu. Adegan itu benar-benar bisa dikatakan sebagai adegan kemarahan terhadap seorang wanita cantik. Penatua Huo terkekeh. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Sang Putri Duyung tersipu. Kinfei yang berjalan mendekat dan memegang tangan Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah Master Balai Iblis. Putri Duyung itu tertegun. Ia segera membungkuh dan berkata, salam, Tuan Holmaster. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Kepala Ola melambaikan tangannya. Ia melirik pasangan itu lalu mengalihkan pandangan. Tapi tiba-tiba. Dia menatap Putri Duyung lagi dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ada apa? Kinfei yang dan Putri Duyung sedikit bingung. Apakah Anda mengendalikan hukum kehidupan? Tanya Master Balai Iblis dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Putri Duyung terkejut. Saya merasakannya. Ada kekuatan hidup yang luar biasa dalam tubuh Anda. Luar biasa. Hukum kehidupan, hukum karma, dan hukum kematian. Kalian benar-benar mengerikan. Master Balai Iblis menggeleng dan berseru. Penatua Huo juga menatap Putri Duyung dengan kaget. Tiba-tiba, dia melirik ke halaman di bawah dan berkata, Kinfei yang, di kota Laut Angin, ada seseorang yang mengendalikan hukum ruang waktu. Siapa dia bagimu? Dia adalah leluhur klan Chin. Kinfei yang tersenyum. Klan Chin. Sepertinya klanmu tidak sederhana. Kata Penatua Huo. Sama sekali tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menatap Putri Duyung. Kau kembali dulu. Aku akan menemani mereka. Apakah kamu akan kembali untuk makan malam-malam ini? Putri Duyung bertanya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu, kita lihat saja apakah kedua bangsawan ini akan tidak menyukai makanan sederhana dan hambar yang kamu buat. Dasar bocah nakal, haruskah kau mengejek kami dengan cara yang tidak langsung seperti itu? Penatua Huo tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kedua bangsawan itu tidak membencinya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kinfei yang meremas tangan Putri Duyung yang bagaikan batu giok dengan penuh kasih sayang. Putri Duyung tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tetua Huo memuji, dia istri dan ibu yang baik. Nak, kamu beruntung telah menemukan wanita yang lembut dan baik hati. Ya, bisa menikahinya adalah hal yang paling beruntung dalam hidupku. Itu juga hal yang paling aku banggakan. Kinfei yang tidak menyembunyikan senyum bangganya. Kalau begitu tunjukkan jalannya, aku semakin menantikan dunia kura-kura hitam milikmu. Kepala balai iblis tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi ke wilayah utara. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin mereka berdua ke utara tanah iblis. Wilayah utara. Keduanya mencurigakan. Di dunia kura-kura hitam, selain tanah iblis, ada lima wilayah lainnya. Yaitu wilayah utara, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah tengah. Kinfei yang menjelaskan situasi dunia penyu hitam saat mereka berjalan. Mereka bertiga tampak berjalan-jalan sambil berkeliling. 3.216 Seiring bertambahnya urat roh dan urat kristal, dunia penyu hitam pun tumbuh semakin cepat. Dunia kura-kura hitam saat ini hampir dua kali ukuran tanah suci. Orang hanya bisa membayangkan. Benua tengah, wilayah barat, wilayah utara, wilayah selatan, dan wilayah timur sangatlah luas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang berada di bawah alam abadi akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk melintasi seluruh dunia penyu hitam. Tentu saja. Akan berbeda ceritanya jika altar teleportasi diaktifkan. Wilayah utara. Di langit di atas sebuah kota. Kota itu tidak kecil, membentang puluhan ribu mil. Puluhan juta orang tinggal di sana, dan kultifasi rata-rata mereka berada di alam dewa ilahi. Aura terkuat ada di alam setengah langkah abadi. Namun, yang paling menarik perhatian adalah patung di tengah kota. Itu adalah patung Kinfei Yang. Hah! Semua kota yang kita lewati sepanjang perjalanan punya patungmu. Apa yang terjadi? Penatua Huo memandang patung itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada alasan untuk itu. Kinfei Yang tersenyum. Apa alasannya? Penatua Huo bingung. Suatu ketika, aku mengorbankan hidupku untuk menghidupkan kembali semua makhluk hidup di dunia penyuh hitam. Dan aku diam-diam melindungi mereka. Jadi sebagai ungkapan terima kasih, mereka membuatkan patung untuk saya. Sebenarnya, saya pikir itu tidak perlu, tetapi semua orang sangat antusias dan saya tidak bisa menghentikan mereka. Kinfei Yang tertawa. Kau mengorbankan hidupmu untuk menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Penatua Huo dan Master Balai Iblis saling berpandangan. Metode macam apa itu? Singkatnya, setiap makhluk hidup di dunia penyuh hitam, baik manusia maupun binatang, sangat berhutang budi padaku. Berkat dukungan mereka, aku memiliki kemampuan untuk melawan senjata berdaulat. Jadi, suatu kali, aku bersumpah bahwa selama aku, Kinfei Yang, masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Kata Kinfei Yang. Lalu, apakah kamu menyadari bahwa ini sebenarnya karma? Karena kamu baik pada mereka, mereka tidak akan pernah meninggalkanmu. Sang Master Balai Iblis terkekeh. Kinfei Yang sedikit terkejut. Dia mengingat masa lalu dengan hati-hati, dan keraguan dalam benaknya tampaknya menjadi lebih jelas. Bagaimana mereka membantu Anda? Itu benar-benar memberimu kekuatan untuk melawan senjata Soverein. Penatua Huo sangat penasaran. Kinfei Yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, mereka bertiga muncul di atas laut darah di wilayah barat. Di mana ini? Mereka berdua bingung. Sungguh kuat bau darahnya. Ini adalah wilayah barat alam kura-kura hitam. Seluruh wilayah barat seperti ini. Kinfei Yang tersenyum. Maksudmu seluruh wilayah barat adalah lautan darah? Penatua Huo bingung. Itu benar. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan banyak gambar dengan berbagai ukuran muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar tersebut, terlihat manusia dan binatang buas. Semua orang berbaris untuk mendonorkan darah di tepi laut darah. Apa? Melihat kejadian ini, meski tetua Huo dan temperamen tetua Huo berbeda, mereka tak dapat menahan rasa terkejut yang amat sangat. Itu benar. Setiap tetes darah di lautan darah ini disumbangkan oleh mereka tanpa pamrih. Kinfei Yang mengangguk. Mengapa mereka melakukan hal itu? Penatua Huo bingung. Tubuh Kinfei Yang bergetar dan domen pembantaian muncul. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar saat dia berkata, ini adalah domen pembantaian. Domen ini menggunakan darah sebagai sumbernya. Semakin banyak darah yang diserapnya, semakin kuat jadinya. Saat mencapai puncaknya, ia dapat melawan senjata ilahi berdaulat. Jadi begitu. Penatua Huo tercerahkan. Saat aku berada di alam bawah, domen pembantaian menolongku melewati banyak musibah. Dan semua ini tidak terlepas dari dukungan setiap makhluk hidup di alam penyu hitam. Bahkan jika sekarang tidak ada perang, mereka masih diam-diam mendonorkan darah untukku. Katakan padaku, setelah melihat pemandangan ini, apakah ada orang yang punya hati nurani yang tidak tergerak? Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa mereka adalah orang-orangku, lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah kerabat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum saat melihat binatang buas dan manusia dalam gambar. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Master Aola Iblis dan Tetua Huo saling berpandangan. Mereka semakin mengagumi pemuda di depan mereka. Makhluk hidup dari alam kura-kura hitam bersedia datang ke wilayah barat untuk menyumbangkan darah. Tidak sulit membayangkan betapa baiknya Qin Fei Yang biasanya terhadap makhluk hidup dari alam kura-kura hitam. Ini yang disebut balas dendam, kan? Kepala balai iblis tersenyum. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Siklus karma, siklus karma, ini semua adalah bagian dari hukum karma. Dan sebaliknya, dia sudah tahu tentang hal itu. Namun, saat ini, ketika dia mendengar hal ini dari kepala balai iblis, perasaannya menjadi berbeda. Tampaknya lebih mendalam dan menyeluruh. Tutup matamu dan rasakan. Sebenarnya, setiap makhluk hidup di alam kura-kura hitam memiliki hubungan karma yang tidak dapat diputuskan denganmu. Kepala balai iblis tersenyum. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia memejamkan mata dan menenangkan hatinya. Dia memasuki kondisi tanpa keinginan. Kemudian, dia melepaskan persepsinya dan perlahan merasakannya. Master Aula iblis melirik Qin Fei Yang dan menoleh ke Tetua Huo. Dia tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Kita akan jalan-jalan sendiri. Bagaimana dengan dia? Tetua Huo bertanya dalam hati. Kemampuan pemahamannya benar-benar mengerikan. Di atas ladang tanaman obat, saya samar-samar menyebutkan sisi lain dari hukum karma. Dia sudah memahaminya. Sepanjang perjalanan, saya terus mengingatkannya. Meskipun saya tidak mengatakannya dengan jelas, saya bisa tahu bahwa dia memahaminya. Jadi sekarang, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku akan memberinya waktu untuk memahaminya sendiri. Kepala balai iblis tersenyum dalam hati lalu berbalik dan pergi dengan tenang. Penatua Huo melirik Qin Fei Yang dan buru-buru mengejarnya. Tapi apakah ini cukup? Itu jelas tidak cukup bagi orang lain. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Pertama-tama, kemampuan pemahamannya lebih baik daripada yang lain. Kedua, dia memiliki terlalu banyak karma dalam hidupnya. Setiap helai rumput dan setiap pohon di alam kura-kura hitam memiliki hubungan yang tidak bisa diputuskan dengannya. Jadi, dalam konteks hukum karma, dia memiliki kelebihan bawaan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan kata lain, seluruh alam kura-kura hitam adalah sumbernya. Kepala balai iblis tersenyum tipis. Saya tidak mengerti. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan memahami hukum waktu, tetapi hukum karma. Hukum karma berfokus pada sebab dan akibat. Hukum ini sangat berbeda dengan hukum lainnya. Kepala balai iblis terkekeh. Penatua Huo merenung sejenak tetapi masih tidak dapat menemukan jawabannya. Jadi, dia dengan tegas menyerah. Kekuatan hukum tidak bisa dipaksakan. Itu tergantung pada takdir dan keberuntungan. Tentu saja, seseorang juga harus memiliki kemampuan pemahaman. Kembali ke Qin Fei Yang. Pada saat itu, tidak ada apapun dalam pikirannya. Dia tidak memikirkan apapun. Dia seperti orang yang tidak memiliki kesadaran. Persepsinya telah menyebar ke seluruh alam kura-kura hitam. Segala sesuatu ada di matanya. Dia adalah penguasa alam kura-kura hitam. Selama dia mau, tidak ada makhluk hidup yang bisa menyembunyikan apapun darinya. Dan yang lainnya tidak akan dapat merasakan bahwa mereka sedang di mata-matai. Meskipun makhluk hidup di alam kura-kura hitam sangat bersatu pada saat-saat kritis, masih saja terjadi berbagai macam perselisihan. Misalnya, memperebutkan kekuasaan, wanita, harta, dan dendam. Mereka akan bertarung sampai mati. Namun, Qin Fei Yang tidak peduli dengan semua ini. Dia seperti pejalan kaki, diam-diam memperhatikan setiap makhluk hidup dan merasakan karma di antara mereka. Sebab, betapapun bersatunya suatu tempat, pertikaian seperti itu tidak dapat dilakukan. Asalkan semua orang bisa bersatu dalam menghadapi gambaran besar. Tentu saja. Perkelahian kecil tidak masalah, tetapi tidak akan memengaruhi fondasi alam kura-kura hitam. Jika tidak, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Waktu berlalu dengan tenang. Di malam hari, Penatua Huo dan Kepala Balai Iblis kembali ke Tanah Iblis. Setelah seharian bertanya-tanya, mereka akhirnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang Qin Fei Yang. Pada dasarnya, makhluk hidup di alam kura-kura hitam mengetahui tentang perbuatan Qin Fei Yang. Jadi, selama mereka bertanya kepada orang-orang, mereka akan mengetahui segalanya. Lebih-lebih lagi, mereka juga bertanya tentang asal-usul Pedang Dewa Naga dan Pedang Suci Naga Es. Mereka bahkan mengetahui tentang dendam antara Qin Fei Yang dan dua senjata ilahi berdaulat. Di halaman, Putri Duyung telah menyiapkan hidangannya. Di mana Fei Yang, melihat hanya Ketua Ola dan Tetua Huo yang kembali, secercah kecurigaan muncul di wajahnya. Dia sedang memahami hukum karma. Saya rasa dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Penatua Huo tersenyum. Jadi seperti itu. Putri Duyung menganggup tanda mengerti dan tersenyum, kalau begitu, silakan duduk. Terima kasih, tapi tidak perlu. Kami sudah tahu apa yang ingin kami ketahui. Qin Fei Yang juga sudah memahami sesuatu, jadi kami pamit dulu. Kepala Balai Iblis tersenyum. Tapi hidangannya sudah disiapkan. Putri Duyung terkejut. Saya minta maaf. Konferensi pertukaran akan segera dimulai. Kita masih harus kembali dan mempersiapkan diri, jadi, mari kita tunggu saja masa depan. Kepala Balai Iblis tersenyum sambil meminta maaf. Baiklah. Putri Duyung menganggup dan tersenyum, kalau begitu aku akan pergi mencari suster teratai api dan mengirimmu keluar. Terima kasih atas perhatian Anda. Mereka berdua sangat sopan kepada Putri Duyung. Segera. Putri Duyung membawa teratai api. Dia menunjuk ke arah Penatua Huo dan Master Aula Iblis dan tersenyum, itu mereka. Salam, para senior. Teratai api membungkuh. Terima kasih kembali. Master Aula Iblis melambaikan tangannya. Teratai api tersenyum dan menatap Tetua Huo, senior Huo, aku mendengar dari Kindage bahwa Anda tampaknya telah memahami hukum waktu. Ya. Penatua Huo menganggup dan bertanya, ada apa? Wajah teratai api berseri-seri dan segera berkata, kalau begitu, junior ini punya permintaan yang lancang. Bisakah kamu tinggal di dunia kura-kura hitam selama beberapa hari dan menjelaskan misteri hukum kekuatan kepada junior ini? Kau telah memahami Time Array. Penatua Huo tercengang. Kepala Aula Balai Iblis juga tercengang. Ya. Teratai api menganggup dan melepaskan kekuatan hukum waktu. Meskipun Frenzy telah memperoleh banyak misteri hukum waktu dari Hall of Farmers, masih banyak hal yang tidak dapat dipahaminya. Itu benar-benar hukum waktu. Mata mereka bergetar. Hukum karma, hukum ruang waktu, hukum kematian, hukum kehidupan, dan sekarang ada hukum terkuat lainnya, yaitu hukum waktu. Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Siapapun dari anak muda ini bisa dianggap monster top jika mereka meninggalkan dunia ini. Penatua Huo, bisakah Anda melakukannya? Teratai api menatapnya penuh harap. Menjelaskan secara langsung pasti lebih rincin dan lebih mudah dipahami daripada Frenzy. 3217. Ini. Penatua Huo tak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah Master Balai Iblis. Jika saja Master Aula Iblis tidak ada di sini, dengan kesukaannya pada Kinfei Yang dan Frenzy, dia pasti akan setuju tanpa keraguan. Lebih-lebih lagi. Meskipun Aula Iblis memiliki banyak murid, dan tidak ada kekurangan jenius yang mengerikan, tidak ada seorangpun yang memahami hukum waktu. Karena itu, ketika teratai api memahami hukum waktu, dia sangat senang. Dia akhirnya bertemu dengan Junior yang baik. Namun, tidak ada cara lain. Dengan kehadiran Kepala Balai, dia harus meminta pendapatnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Bolehkah aku menghentikanmu? Kepala Balai Iblis menggeleng dan tertawa. Haha. Tetua Huo tertawa dan menatap teratai api, baiklah, orang tua ini akan tinggal dan membimbingmu. Namun, kamu harus lebih serius. Jika kamu terganggu, orang tua ini akan segera pergi. Itu sudah pasti. Teratai api sangat gembira. Tetua Huo menganggupkan kepalanya dengan puas. Ia menatap Master Balai Iblis dan berkata, kalau begitu serahkan urusan pertukaran pada Chuyun. Baiklah. Kepala Aula di Menhol tersenyum. Dia lalu menatap Huo Lian dan berkata, kirim aku keluar. Senior, jaga diri. Teratai api membungku hormat dan melambaikan tangannya. Kepala Balai Iblis segera menghilang di depan mereka bertiga. Bukankah dunia kura-kura hitam merupakan dunia yang mandiri? Qin Fei Yang adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Bagaimana Anda bisa mengendalikan kekuatan aturan dunia kura-kura hitam? Penatua Huo menatap teratai api dengan heran. Junior ini punya wewenang untuk mengendalikan segalanya. Teratai api tersenyum. Jadi begitulah adanya. Penatua Huo menganggupkan kepalanya tanda mengerti. Untuk benar-benar memberikan wewenang sepenting itu kepada gadis kecil ini, itu berarti Qin Fei Yang sangat mempercayainya. Siapa namamu? Penatua Huo bertanya. Teratai api. Teratai api menjawab dengan jujur. Teratai api. Penatua huo melirik tanda teratai api di dahi Huo Lian dan berkata sambil tersenyum, kita memang ditakdirkan. Kamu dipanggil Huo Lian, dan yang lain memanggilku Pak Tuahuo. Mungkin kita bahkan keluarga di kehidupan kita sebelumnya. Hah. Teratai api tertawa datar. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia jelas-jelas berusaha mendekatinya. Penatua Huo tersenyum dan berkata, baiklah, jangan banyak bicara. Mari kita cari tempat yang tidak akan diganggu siapapun. Kamu tidak mau makan dulu? Putri Duyung pun bertanya dengan cepat. Teratai api berkata dengan suara pelan, bagaimana aku bisa bersemangat untuk makan sekarang? Kau bisa makan sendiri dengan perlahan. Setelah selesai berbicara, dia menatap ke arah Tetua Huo dan berkata sambil tersenyum, senior, silakan ikut aku. Setelah itu, Teratai api menuntun Penatua Huo menuju istana. Mengapa mereka semua menjadi maniak kultifasi? Lupakan saja, mari kita bicara dengan Siao Sian. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju halaman Sigila. Di dalam kastil, Teratai api berdiri di aula utama dan berkata sambil tersenyum, senior Huo, tidak seorang pun akan mengganggu Anda di sini. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang waktu karena dunia kura-kura hitam memiliki susunan waktu yang bertahan selama satu hari dan seribu tahun. Menakjubkan. Penatua Huo melihat sekeliling. Sambil memuji, tampak ada sedikit ketakutan di matanya. Karena saat ini dia berada di dalam istana. Jika istana ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba, dia melihat ke arah ruang kultifasi di lantai dua dan bergumam, aura pil yang pekat sekali. Itu pil pemurnian dan wangcai. Dia adalah alkemis paling kuat di sini. Sebagian besar pil kami juga disediakan olehnya. Teratai api tersenyum tipis. Semuanya disediakan olehnya. Lalu, tujuh pil dewa berbentuk naga milik Kinfei yang dan Mo Sigila juga disempurnakan olehnya. Penatua Huo terkejut. Ya. Dan wangcai sesuai dengan namanya. Selain memurnikan pil, dia tidak tertarik pada hal lain. Bahkan jika dia ingin berkultifasi, Kindage harus memaksanya untuk melakukannya. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, dia benar-benar seorang fanatik alkemis sejati. Tapi sekali lagi, kalau dia tidak begitu terobsesi, bagaimana dia bisa meraih prestasi seperti itu? Penatua Huo terkekeh. Itu masuk akal. Teratai api mengangguk. Lalu, apakah dia satu-satunya alkemis di sini? Penatua Huo bertanya. Tentu saja tidak. Kindage juga seorang alkemis. Teratai api menggelengkan kepalanya. Dia juga seorang alkemis. Penatua Huo tercengang. Ya. Bakat alkimia Kindage sebenarnya lebih baik dari Dan Wang Chai. Teratai api mengangguk. Apa? Penatua Huo tercengang. Saat itu, Dan Wang Chai mengagumi bakat alkimia Kindage dan mengikuti Kindage. Namun, setelah Dan Wang Chai bergabung dengan keluarga kami, Kindage pada dasarnya tidak menemukan pil apapun. Jadi sekarang, dia bahkan tidak sehebat Dan Wang Chai. Itu dianggap pemborosan. Teratai api tersenyum. Hah. Penatua Huo tercengang. Dengan bakat alkimia yang begitu hebat, itu malah terbuang sia-sia. Bukankah ini pemborosan anugerah Tuhan? Faktanya, Kinfei yang tidak menyia-nyiakannya. Karena teknik pemurnian jiwa, energi mentalnya meningkat setiap saat. Terlebih lagi, energi mentalnya selalu lebih kuat dari Dan Wang Chai. Jadi, jika dia memurnikan pil sekarang, paling-paling dia akan berkarat. Dari segi kualitas, Kinfei yang pasti lebih baik. Bagaimanapun, Kindage adalah orang yang membenci hal-hal yang merepotkan. Baginya, alkimia adalah hal yang merepotkan. Teratai api tersenyum. Baiklah, siapa yang memintanya menjadi monster? Monster punya modal untuk menjadi keras kepala. Penatua Huo menganggup tak berdaya. Hah! Tiba-tiba, dia menatap ruang kultifasi di lantai pertama dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Di ruang kultifasi ini, dia benar-benar merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Terlebih lagi, itu adalah ketakutan yang berasal dari kekuatan hukum. Siapa orang di sana? Penatua Huo bertanya dengan heran. Serigala bermata putih. Dia adalah rekan Kindage. Dia sudah bersama Kindage sejak mereka masih muda. Teratai api tersenyum. Seekor Serigala. Penatua Huo bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana bisa seekor Serigala memberinya perasaan seperti itu? Tampaknya siapapun yang dekat dengan Kinfei yang, baik binatang maupun manusia, bukanlah orang biasa. Ruang kultifasi di lantai pertama diperuntukkan bagi Kindage, Serigala bermata putih, dan frenzy. Ayo kita ke lantai dua. Huo Lian tersenyum tipis. Kemudian, dia menuntun tetua Huo ke lantai dua. Dunia kura-kura hitam. Waktu berlalu begitu cepat. Seratus tahun telah berlalu. Wilayah barat. Kinfei yang, yang berdiri di atas laut darah, tampaknya lupa di mana dia berada. Dengan kata lain, dia telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Untungnya, dia ada di dunia penyu hitam. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Karena dalam kondisinya saat ini, siapapun dengan sedikit kekuatan bisa membunuhnya. Pada saat ini, Kinfei yang melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia kura-kura hitam. Dia sepertinya melihat sesuatu yang samar-samar terlihat di dalamnya. Beberapa tahun lagi berlalu. Hal-hal ini, ia lihat semakin jelas. Ternyata itu adalah benang-benang karma yang tak terpisahkan darinya. Dilihat dari benang-benang tersebut, hampir semua makhluk hidup di dunia kura-kura hitam mempunyai hubungan karma yang tak terpatahkan dengannya. Lebih-lebih lagi. Dia tidak saja melihat benang karma antara dirinya dengan semua orang, tetapi dia juga melihat benang karma orang lain. Misalnya, sebuah keluarga, sebuah kekuatan, dan orang-orang di sebuah kota semuanya terhubung oleh benang karma. Di mata Kinfei yang, dunia penyu hitam ditutupi dengan jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu tidak hanya menghubungkan semua orang, tetapi juga mengikat nasib semua orang. Seratus tahun lagi berlalu, Kinfei yang melihat sesuatu yang berbeda lagi. Ia menyadari bahwa semua benang karma ini membawa emosi yang berbeda-beda. Dan dia bisa dengan jelas merasakan emosi ini. Beberapa orang marah. Beberapa adalah kebencian. Beberapa adalah cinta. Ada yang karena cemburu. Beberapa merasa khawatir. Tunggu. Singkatnya, dia dapat merasakan tujuh emosi dan enam keinginan dunia pada benang karma ini. Mengapa emosi ini ada? Kinfei yang terus mengamati. Setelah beberapa dekade, wajah tenangnya akhirnya menunjukkan ekspresi kesadaran, dan dia membuka matanya. Tujuh emosi dan enam keinginan yang ia rasakan pada benang karma sebenarnya adalah emosi yang ditularkan antar manusia. Misalnya, ia dan putri Duyung saling mencintai, maka cinta, perhatian, dan sebagainya pun tersalurkan. Lalu ada Mutianyang. Dari benang karma Mutianyang, dia bisa merasakan permusuhan, kecemburuan, dan ketidakpuasan. Dengan kata lain, karma juga dipenuhi dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Setelah mengetahui hal ini, Kinfei yang merasa seolah-olah awan terbelah dan dia melihat langit. Hatinya segera menjadi jernih. Ini adalah sisi lain dari hukum karma. Dia menutup matanya lagi. Kali ini, benang karma bahkan lebih jelas terlihat. Ledakan. Segera. Hukum karma dalam tubuhnya melonjak tak terkendali. Dan dalam persepsinya, ribuan benang karma juga tengah mengalir ke arahnya. Perlahan-lahan, cahaya ilahi yang berwarna-warni muncul di depannya. Cahaya ilahi ini dipenuhi dengan segala macam karma, dan menjadi semakin terang, bahkan menerangi seluruh wilayah barat. Apa yang terjadi? Makhluk-makhluk di tepi wilayah barat menatap kehampaan yang tiba-tiba terisi cahaya warna-warni, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sepertinya ini aura dari Tuan Pemuasa. Benar sekali, itu dia. Tuan Pemuasa pasti akan segera menerobos. Semuanya, pelankan suara kalian. Jangan ganggu dia. Kau terlalu banyak berpikir, bahkan jika itu adalah penguasa tertinggi, dia pasti berada di area pusat laut darah. Bagaimana dia bisa diganggu dari jarak sejauh itu? Itu benar. Saya penasaran, apa yang diolah oleh penguasa tertinggi sehingga bisa menghasilkan cahaya suci seperti itu. Petik 2.2 Semua orang memandang ke arah pusat laut darah dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi kehampaan di sekitarnya juga dibanjiri oleh cahaya warna-warni, seterang awan. Dentang. Tiba-tiba, suara seperti senjata dewa yang muncul terdengar di langit di atas wilayah barat, mengejutkan semua orang. Pada saat berikutnya, bunga teratai tiba-tiba muncul dalam cahaya ilahi berwarna-warni yang menenggelamkan langit. Bunga teratai ini berukuran sebesar kelapak tangan orang dewasa. Warnanya sangat indah dan memancarkan aura yang mengerikan. Kedalaman kelima, teratai dewa. Pada saat ini, Qin Fei Yang membuka matanya, penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Dia berhasil. Dia telah memahaminya. Ledakan. Pada saat berikutnya, auranya juga melonjak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, kultifasinya menembus ke tahap awal alam penguasa. Saya berhasil menembus. Merasakan kekuatan suci yang melonjak dalam tubuhnya, Qin Fei Yang sangat gembira. Dan teratai dewa lima warna di depannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada kedalaman kelima hukum guntur. Dengan teratai dewa lima warna ini, selama pihak lain tidak memahami hukum tertinggi seperti hukum karma, dia bisa menghancurkan siapapun yang berada di alam yang sama dengannya. 3218. Pada saat yang sama ketika Qin Fei Yang memahami kedalaman kelima, orang gila sedang duduk di atas bantal di kamar pribadinya. Matanya terpejam, dan ekspresinya sangat tenang. Di sisi, wakil pemimpin sedang setengah berbaring di kursi malas sambil memejamkan mata. Tapi tiba-tiba, orang gila itu mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di matanya. Ada apa? Wakil pemimpin membuka matanya dan menatapnya sambil tersenyum. Setelah menerima bimbinganmu, pemahamanku tentang hukum kematian jauh lebih menyeluruh daripada sebelumnya. Aku bahkan merasa bahwa alam kelima yang mendalam berdiri tepat di hadapanku, tetapi aku tidak dapat menembus penghalang ini. Saya merasa masih ada yang kurang. Orang gila itu mengerutkan kening. Apa yang Anda temui, kursi ini juga pernah menemuinya sebelumnya. Wakil pemimpin tersenyum. Lalu apa poin terakhirnya? Orang gila itu memandang wakil pemimpin dengan curiga. Anda hanya bisa memahaminya sendiri. Begitu Anda memahaminya, Anda akan berhasil. Namun, kursi ini dapat memberi Anda jalan yang jelas. Wakil pemimpin tersenyum. Silakan bicara. Mata orang gila itu penuh dengan harapan. Datanglah lebih dekat. Wakil pemimpin duduk tegak dan tersenyum. Si gila bangkit dan berjalan di depan wakil pemimpin lalu mendekatkan kepalanya. Wakil pemimpin membisikkan sesuatu ke telinga orang gila. Benar sekali, kalimat ini. Tetapi kalimat ini menyebabkan mata Matman bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap wakil pemimpin dan bertanya, apakah kamu serius? Kursi ini tidak pernah bercanda. Kata wakil pemimpin. Tetapi, orang gila itu mengerutkan kening. Ini adalah cara tercepat. Tentu saja, Anda harus memiliki kemampuan untuk memahaminya. Jika tidak, Anda akan mati. Kata wakil pemimpin. Orang gila itu terdiam. Setelah beberapa lama, dia tertawa. Yang paling aku suka adalah mengambil risiko, terutama yang berjalan di ambang kematian. Wakil pemimpin tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dasar bocah nakal. Orang gila itu tersenyum dan bertanya, benar, sudah berapa lama aku menyendiri? Hampir 200 tahun. Wakil pemimpin tersenyum. Apa? Hampir 200 tahun. Orang gila itu langsung bertanya, kalau begitu, bukankah konferensi pertukaran sudah berakhir? Kamu juga tahu tentang konferensi pertukaran. Wakil pemimpin itu terkejut. Itu sudah pasti. Ini masalah besar yang dibicarakan semua orang. Si gila mengangguk. Dia benar-benar tidak menyadari percakapan itu. Wakil pemimpin tersenyum dan berkata, pertukaran belum dimulai. Apa? Itu belum dimulai. Apakah ada penundaan? Orang gila itu curiga. Tidak. Wakil ketua aliansi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, tetapi ruang rahasia ini memiliki formasi waktu 500 tahun. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini. Dengan formasi waktu, kamu tidak akan membuang terlalu banyak waktu. Rangkaian waktu. Orang gila itu memandang sekeliling ruangan rahasia itu dengan kaget. Ya. Dulu, ketika aku meminta gurumu untuk membantuku menyiapkan formasi waktu ini, aku membutuhkan banyak sekali usaha. Aku tidak tahu apa yang salah dengan orang tua ini. Dia hanya suka melawanku. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Itu membuatku takut. Kupikir bursa sudah berakhir. Orang gila menepuk dadanya. Apa itu? Kalian saudara juga ingin berpartisipasi dalam pertukaran. Wakil pemimpin bertanya. Tentu saja. Para jenius dari empat kekuatan super sedang berkumpul. Kita harus pergi dan melihatnya. Orang gila itu terkekeh. Kalau begitu, kamu akan kecewa. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Orang gila itu terkejut dan menatapnya dengan curiga. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Tuwaki. Kami tidak akan mengizinkan kalian, saudara-saudara, untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Kata wakil pemimpin. Mengapa? Orang gila itu mengerutkan kening. Bakatmu memang sangat bagus. Bahkan di seluruh alam awan langit, kau adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa melampauimu. Namun, kamu masih belum dewasa. Dengan kultivasi penguasa setengah langkahmu, kau tidak akan menjadi tandingan mereka. Kami juga memikirkanmu, agar kau tidak mati secara tidak sengaja. Ini bukan hanya kerugianmu, tetapi juga kerugian aliansi penggarap nakalku. Wakil pemimpin itu berkata sambil tersenyum. Jadi kalian begitu peduli pada kami? Orang gila itu menyeringai. Siapakah yang meminta kamu, saudara-saudara, menjadi murid kami? Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Bagaimana dengan Ye Tian? Orang gila bertanya. Maka semakin mustahil baginya untuk berpartisipasi. Orang-orang yang datang kali ini semuanya lebih tua darimu. Kultivasi terendahnya adalah pada tahap awal alam penguasa. Dia hanya berada di puncak alam abadi. Bukankah dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian? Singkatnya, Tianer sama seperti kalian. Dia masih butuh waktu untuk berkembang. Kata wakil pemimpin. Baiklah. Orang gila itu menganggup dan tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu orang yang cukup baik. Hah. Wakil pemimpin itu menatap matman dengan kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu di matamu, orang macam apakah aku ini? Kau sungguh ingin tahu. Orang gila bertanya. Dalam. Wakil pemimpin itu menganggup. Kalau begitu aku akan memberi tahumu. Jangan marah. Kata orang gila. Saya tidak akan marah. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu. Buka pintu ruang rahasia itu dulu. Orang gila itu menunjuk ke pintu batu yang tertutup. Mengapa kamu bertele-tele sekali? Wakil pemimpin itu melotot ke arah matman dan melambaikan tangannya. Pintu batu itu terbuka dan dia berkata, bicaralah sekarang. Dulu, kesan yang kamu berikan kepadaku adalah kamu tidak mengenali keluargamu, apatis, dan dingin. Selesai. Orang gila itu berbalik dan berlari keluar seperti gumpalan asap. Hah. Wakil pemimpin itu tercengang. Dia melihat lorong rahasia kosong di luar dan urat-urat didahinya tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Titik. Dia tidak mengejarku. Setelah berlari beberapa saat, matman berbalik dan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Dia mengira kata-kata itu akan membuat wakil pemimpinnya marah, tetapi dia tidak menyangka tidak ada gerakan sama sekali. Tampaknya mereka telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan wakil pemimpin. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya bersikap lancang. Tunggu. Aku menghabiskan hampir 200 tahun untuk menyelesaikan hukum waktu. Lalu, bukankah 3 hingga 400 tahun telah berlalu di dunia kurakura hitam? Tidak. Aku harus bergegas keluar dan bertanya kepada Pak Tua Kin bagaimana hasil panennya. Tapi, seharusnya tidak sehebat punyaku. Si gila tersenyum bangga lalu berlari keluar. Titik. Pada saat ini, Kinfei yang telah kembali ke tanah iblis. Penhouse, kamar tidur. Kinfei yang dan putri duyung terlibat beberapa saat, lalu bersandar di sandaran tempat tidur dan bertanya, di mana tetua huo dan kepala balai istana iblis. Kepala balai istana sudah lama pergi. Tetapi penatua huo tetap tinggal. Putri duyung berbaring di pelukan Kinfei yang, wajahnya memerah. Mengapa dia tetap tinggal? Kinfei yang tercengang. Bukankah penatua huo mengendalikan hukum waktu? Itulah sebabnya suster teratai api memohon padanya untuk tinggal. Selama bertahun-tahun ini, dia berada di ruang kultivasi, membimbing Sister Fire Lotus selangkah demi selangkah. Putri duyung tersenyum. Jadi begitulah adanya. Huo Lian, gadis ini cukup pintar. Kinfei yang terkekeh. Dengan kekuatan dan status elder huo, siapa yang tahu berapa banyak orang di benua timur yang bermimpi mendapatkan bimbingannya, apalagi membimbing mereka selangkah demi selangkah. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Bagaimana menurutmu? Lagipula, suster teratai api dulunya adalah kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Sang putri duyung memutar matanya ke arahnya. Hei hei, jangan bahas dia lagi. Kita bahas lagi aja. Kinfei yang memeluk tubuh telanjang dan lembut itu dan merangkak ke tempat tidur. Berdengung. Namun, pada saat ini, batu transmisi suara ilahi disaku pakaian di meja samping tempat tidur berdering. Sungguh menyedihkan. Kinfei yang merangkak keluar dari tempat tidur dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Setelah memeriksanya, dia sedikit terkejut. Siapa ini? Sang putri duyung menjulurkan kepalanya dan bertanya. Kakak senior gila. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang duduk dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Setidaknya kau harus mengenakan beberapa pakaian. Kata putri duyung buru-buru. Saya seorang pria, apa yang perlu ditakutkan? Bungkus saja dirimu dengan selimut. Kinfei yang memamerkan giginya dan tersenyum. Saat batu transmisi suara ilahi diaktifkan, bayangan matman tiba-tiba muncul. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kau lakukan? Kamu tidak mengenakan pakaian apapun dan berbaring di tempat tidur. Orang gila itu tertegun. Bagaimana menurutmu? Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Orang gila itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti. Kalau begitu, kenapa kalian tidak melanjutkannya dulu? Saya akan mengirimi anda pesan lagi nanti. Enyah. Katakan saja, ada apa? Kinfei yang bertanya. Saya hanya ingin bertanya, apakah anda sudah memahami hukum sebab akibat yang kelima? Kata orang gila. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu masih berminat melakukan itu. Orang gila itu terdiam. Kekuasaan hukum sangat penting, tetapi tidak boleh mempengaruhi kehidupan normal suami istri. Kinfei yang memutar matanya dan bertanya, bagaimana denganmu? Sudahkah kau memahami hukum kematian yang kelima? Aku juga belum. Si gila menggeleng dengan penuh penyesalan. Tidak mungkin. Kinfei yang tercengang. Aku tinggal selangkah lagi. Kepalaku sakit. Orang gila itu mengusap kepalanya. Kalau begitu, ini hanya masalah waktu saja. Kinfei yang bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Pokoknya, kita lihat saja nanti kalau sudah waktunya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu masih di luar? Ya. Di suatu tempat bernama Gunung Phoenix Hitam. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu cepatlah kembali. Aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam untuk merenung. Kata orang gila. Satu hari di dunia kura-kura hitam sama dengan seribu tahun, dan hanya beberapa ratus tahun yang telah berlalu. Jadi, masih ada dua hari sebelum pertukaran dimulai. Dengan kata lain, selama dia memasuki dunia kura-kura hitam, masih ada dua ribu tahun untuk memahaminya. Oke. Kinfei yang mengangguk dan mematikan batu dewa transmisi suara. Mengapa kau berbohong padanya? Putri Duyung menjulurkan kepalanya dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Aku berencana memberinya kejutan. Kinfei yang menyeringai. Anda. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke ibu kota aliansi terlebih dahulu. Kinfei yang bangkit dan segera mengenakan pakaiannya. Dia mencium kening Putri Duyung dan berbalik untuk pergi. Begitu dia keluar, dia melihat seseorang berdiri di kebun teh, dengan rasa ingin tahu memperhatikan pohon-pohon teh di sekitarnya. Penatua Huo Kinfei yang tertegun. Dia melangkah di depan Penatua Huo dan bertanya, kapan kamu keluar? Beberapa waktu yang lalu, Penatua Huo tersenyum tipis dan bertanya, apakah Anda membudidayakan pohon teh ini? Tidak, itu teratai api. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jadi ini gadisnya. Penatua Huo menganggup dan menoleh ke Kinfei yang. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana pemahamanmu? 3219 Kinfei yang tersenyum dan melepaskan auranya. Aura seorang penguasa baru adalah bukti terbaik. Luar biasa. Seru Penatua Huo. Kau terlalu baik, semua ini berkat nasihat baik dari Ketua Aula. Kinfei yang melambaikan tangannya. Meskipun Master Aula memberi petunjuk, mereka yang pemahamannya buruk tidak akan mampu memahaminya. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini, Balai Iblisku telah membantumu. Kinfei yang sedikit terkejut. Mengapa tiba-tiba berubah ke topik ini? Karena kamu sudah berbuat baik padaku, bukankah seharusnya kamu membalas budiku? Mata Penatua Huo mengandung jejak senyum yang menyeramkan. Hah. Kinfei yang tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Berikan teratai api kepada orang tua ini. Kata Penatua Huo. Apa? Tubuh Kinfei yang menegang. Dia buru-buru berkata, Penatua Huo, aku tahu teratai api sangat cantik, tetapi perbedaan usia di antara kalian berdua terlalu besar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Wajah Tetua Huo menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, orang tua ini ingin teratai api menjadi muridku. Jadi begitu. Kinfei yang tersenyum malu dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, ini salah paham. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu sepanjang waktu. Penatua Huo memutar matanya. Ia kemudian tersenyum dan berkata, pemahaman teratai api cukup bagus. Aku baru membimbingnya sebentar, tetapi ia sudah memahami tingkat keempat yang mendalam. Yang keempat mendalam. Bukankah itu berarti dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemuasa setengah langkah? Kinfei yang menganggup. Ya. Penatua Huo menganggup dan tersenyum. Yang terpenting, balai iblisku belum menghasilkan seorangpun yang memahami hukum waktu. Tidak ada seorangpun yang akan mewarisi kemampuan orang tua ini. Jadi kau berencana untuk menjadikan teratai api sebagai muridmu dan menjadikannya penerusmu? Kinfei yang bertanya. Jangan bicara omong kosong. Tidak mudah untuk mengambil aliposisi orang tua ini di aula iblis. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Lalu apa identitasmu di istana iblis? Kinfei yang penasaran. Sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa tetua Huo berasal dari istana iblis. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Kebakan. Penatua Huo tersenyum misterius. Dilihat dari sikap kepala balai terhadap Anda, dia tampak sangat sopan. Mungkinkah Anda adalah wakil kepala balai? Kinfei yang bertanya. Tidak. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Tidak. Kinfei yang tercengang. Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Orang tua ini sebenarnya adalah kepala balai penegakan hukum. Penatua Huo tersenyum. Kepala balai penegakan hukum. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Dulu, orang tua ini memang wakil kepala balai istana iblis. Namun, aku sudah lama melepaskan jabatanku. Awalnya, setelah turun tahta, lelaki tua ini berencana untuk menyembunyikan identitasku dan menjalani hidup tanpa beban. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan. Kepala Istana berulang kali memohon padaku untuk tetap tinggal di Istana Iblis. Bahkan dia mengangkatku menjadi Kepala Balai Penegakan Hukum. Namun, jangan remehkan Kepala Balai Penegakan Hukum. Kewenangannya di Istana Iblis tidak kalah dengan Wakil Kepala Balai. Penatua Huo tersenyum. Lalu, siapa yang sekarang menjadi Wakil Kepala Olah Istana Iblis? Kinfei yang penasaran. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Penatua Huo tersenyum. Pernah melihatnya sebelumnya? Sejumlah sosok terlintas dalam benak Kinfei Yang. Dia telah melihat Penatua Huo, Kepala Olah, dan Cuyun sebelumnya. Mungkinkah itu Cuyun? Kinfei Yang terkejut. Ya, gadis ini, Cuyun, juga murid lelaki tua ini. Namun, gadis ini telah melampauiku. Meskipun kekuatannya tidak sebaik milikku saat ini, kemampuannya berada di atas milikku. Lagi pula, semua pavilion iblis di benua timur dikelola olehnya. Penatua Huo tersenyum. Jadi begitu. Kinfei Yang menganggup menyadari apa yang telah terjadi dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku benar-benar telah meremehkannya di masa lalu. Lalu, apa pendapatmu tentang Teratai Api? Penatua Huo bertanya. Teratai Api berhak membuat keputusannya sendiri. Oleh karena itu, Anda harus menanyakannya secara pribadi. Kata Kinfei Yang. Tetapi dia berkata bahwa dia akan mendengarkanmu. Penatua Huo tidak berdaya. Dia sudah menyampaikan hal ini kepada Teratai Api secara langsung, namun sikap Teratai Api adalah jika Kindagei berkata tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Gadis ini, Kinfei Yang tersenyum pahit dan merenung sejenak sebelum berkata, merupakan keberuntungan baginya untuk bisa menjadi muridmu. Tentu saja, aku tidak akan keberatan. Namun, dia harus tetap tinggal di dunia kura-kura hitam. Dipahami. Lagipula, dunia penyuh hitam memiliki susunan waktu yang bertahan selama seribu tahun. Itu akan sangat membantu kultifasinya. Penatua Huo mengangguk. Baiklah kalau begitu, dia akan menjadi muridmu. Kinfei Yang tersenyum. Haha. Orang tua ini akan pergi dan memintanya untuk menjadi muridmu sekarang. Penatua Huo tertawa dan terbang menuju kastil kuno. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Orang tua ini cukup menarik. Memadamkan. Dengan sebuah pikiran, dia muncul di puncak gunung Black Phoenix. Kemudian, dia membuka gerbang ruang waktu dan turun keluar gunung Salju Azure Wave. Kemudian, dia terbang menuju gunung Salju Azure Wave. Segera. Dia kembali ke Hall of Fame. Frenzy sudah menunggu di dalam gua. Kinfei Yang juga sengaja menekan kultifasinya. Dia masih penguasa setengah langkah. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Frenzy terkekeh. Saya juga punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Kinfei Yang tersenyum. Kalau begitu, kamu duluan. Kata Frenzy. Kamu duluan. Kinfei Yang duduk di samping meja teh dan menatap Frenzy. Frenzy duduk di seberang Kinfei Yang dan berkata, Wakil pemimpin aliansi, mereka melarang kita berpartisipasi dalam pertukaran. Ini juga dianggap kabar baik. Kinfei Yang tercengang. Tentu saja. Jika mereka melarang kita pergi, maka tidak bisakah kita mengungkapkan identitas kita yang sebenarnya dan berpartisipasi sebagai murid inti Istana Iblis. Kata Frenzy. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Jika wakil pemimpin aliansi juga mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pertukaran, maka mereka tidak akan dapat berpartisipasi sebagai murid inti Istana Iblis. Meskipun identitas kita mungkin akan terungkap pada akhirnya, yang terbaik adalah menundanya semampunya. Pada saat itu, kita akan menyegel gua dan mengumumkan kepada dunia luar bahwa kita sedang menyendiri. Bahkan, kita akan diam-diam meninggalkan gunung salju gelombang biru dan menuju ke laut awan surgawi. Frenzy tersenyum. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Lalu apa kabar baikmu? Frenzy bertanya. Penatua Huo ingin menerima teratai api sebagai muridnya. Kinfei Yang tersenyum. Apa? Frenzy tercengang. Dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin teratai api menjadi penggantinya. Kinfei Yang terkekeh. Ini adalah hal yang baik. Kekuatan Tetua Huo tidak terduga. Yang terpenting adalah dia juga menguasai hukum waktu. Jika teratai api menjadi muridnya, maka dia bisa mengajarinya langkah demi langkah. Kata Frenzy. Dia telah mengajarkan teratai api langkah demi langkah di dunia kura-kura hitam. Sekarang, teratai api telah memahami hukum waktu yang keempat. Kinfei Yang tersenyum. Luar biasa. Namun, kamu tidak bisa membiarkan Tetua Huo membawa teratai api ke istana iblis. Kata Frenzy. Tentu saja. Kinfei Yang mengangguk. Karena ini adalah masa magang, apakah ada hadiah? Frenzy bertanya. Saya tidak yakin tentang itu. Ini urusan mereka sendiri. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bodoh? Istana iblis jauh lebih kuat daripada aliansi penggarap nakal. Sumber daya mereka jelas lebih baik daripada aliansi penggarap nakal. Aliansi penggarap jahat tidak memiliki banyak harta karun tertinggi, tetapi istana iblis jelas memiliki banyak. Belum lagi yang lain, mereka jelas memiliki lebih banyak daripada aliansi penggarap jahat. Kesempatan yang bagus sekali, mengapa kamu tidak pergi sendiri dan membiarkan Fire Lotus mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan beberapa? Frenzy menatap Kinfei Yang seolah mengharapkan yang lebih baik dari Kinfei Yang. Apa yang sedang terjadi dalam kepalanya? Kesempatan itu ada di depannya, tetapi dia tidak memanfaatkannya. Cukup. Jika Tetua Huo benar-benar ingin memelihara teratai api, bahkan jika orang lain tidak mengingatkannya, dia akan memberikan teratai api beberapa benda suci untuk melindungi dirinya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak semua orang berpikiran seperti Anda. Frenzy mengerutkan bibirnya dan bertanya, kalau begitu, apakah Penatua Huo masih berada di dunia penyuh hitam? Dalam Kinfei Yang menganggup. Cepat suruh aku masuk, aku akan pergi melihatnya. Frenzy mendesak. Kinfei Yang tidak dapat menahan tawa. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Frenzy ke dunia kura-kura hitam dan kemudian menundukan kepalanya untuk merenung. Bloodhole menggunakan nyawa Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya untuk mengancamnya. Ketika pertukaran dimulai, apakah Bloodhole juga akan membawa Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya? Jika dia benar-benar membawa mereka, dia mungkin bisa menemukan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Namun, Bloodhole seharusnya tidak sebodoh itu. Kalaupun mereka membawa, mereka seharusnya hanya membawa Kaisar Pedang. Karena potret yang muncul di kota-kota besar di benua timur adalah Kaisar Pedang. Dengan kata lain, pada saat itu, bahkan jika dia menyelamatkan Kaisar Pedang, dia harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Kaisar Putri Duyum dan dua orang lainnya. Konferensi Pertukaran Aula Darah. Kalian semua sudah mencoba segala cara untuk membunuhku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Tunggu saja dan lihat. Mata Kin Feiyang berkilat dingin saat dia bersiap memasuki dunia penyuh hitam. Saudara Kin. Tiba-tiba, suara Yetian terdengar dari luar. Hah. Kin Feiyang terkejut. Dengan lambayan tangannya, hukum petir di pintu menghilang. Yetian melangkah masuk, tetapi sepertinya ada sesuatu yang dipikirkannya. Ada apa? Kin Feiyang berdiri untuk menyambutnya. Apakah Anda sudah mendengar tentang konferensi pertukaran? Yetian bertanya. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Lalu apakah kakekku mengizinkan kalian berpartisipasi? Yetian bertanya. Tidak. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak, tetapi akan sangat disayangkan jika aku melewatkan pertarungan puncak generasi muda seperti ini, terutama semua monster dari empat benua. Yetian mendesah. Guru juga memikirkan kita. Kin Feiyang tertawa. Kakek pasti punya niat baik, tapi meskipun kamu tidak ikut, kamu tetap bisa mengajak kami ikut bersenang-senang. Yetian tampak tidak senang. Kau tidak berpikir untuk menyelinap ke sana, kan? Kin Feiyang tercengang. Saya punya niatan seperti itu. Bagaimana? Apakah kalian mau pergi bersama? Pertarungan puncak semacam ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yetian memandang Kin Feiyang dengan menggoda. Tidak baik melakukan hal ini. Kin Feiyang ragu-ragu. Apa yang tidak bagus? Kalau kakek menyalahkanku, aku yang akan bertanggung jawab. Yetian berkata dengan heroik. Aku masih berpikir itu tidak pantas. Laut awan surgawi sangat berbahaya. Jika kita menyelinap ke sana, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Saudara Ye, saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Sebagai monster nomor satu di Hall of Fame, kamu pasti tidak akan mau bersembunyi di ibu kota aliansi. Namun, guru benar, kita masih butuh waktu untuk berkembang. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Akan ada peluang di masa depan. Kin Feiyang terkekeh. Yetian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah ada di sini. Setelah mengatakan itu, Yetian berbalik dan pergi. Hukum ruang waktu. Kin Feiyang menatap punggung Yetian. Kekuatan orang ini saat ini memang jauh lebih buruk daripada murid-murid yang lebih tua, tetapi prestasinya di masa depan pasti lebih tinggi daripada orang-orang itu. Dia hanya berharap mereka tidak menjadi musuh di masa mendatang. 3.220 Dalam sekejap mata. Pagi hari ketiga. Ledakan. Tiga orang kuat tiba-tiba turun di atas Hall of the Exalted. Kin Feiyang, Si Gila, Zhao Xiaojin, Yetian, wanita berpakaian hijau, dan murid-murid aula agung lainnya berjalan keluar dari gua. Wakil pemimpin, tetua agung, dan para anggota Hall of Fame berdiri berdampingan di langit. Wajah mereka amat serius. Mereka akan pergi ke Laut Awan Langit. Saya ingin tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam konferensi pertukaran kali ini. Apakah menurutmu Mo Uyuan dan Mo Uyui akan pergi? Mereka seharusnya. Lagi pula, bakat mereka sangat bagus. Dalam konferensi pertukaran ini, keempat negara adikwasa alam Awan Langit akan hadir. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan seperti itu untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri? Semua orang berbisik. Para murid yang akan berpartisipasi dalam konferensi pertukaran, segera berkumpul. Sang tetua agung berbicara, suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Suara mendesing. Langsung. Sosok-sosok bergegas keluar dari pegunungan dan mendarat di depan ketiga raksasa itu. Jumlah totalnya 50 orang. Ada pria dan wanita, gemuk dan kurus, semuanya tampak muda. Tanpa kecuali, masing-masing dari mereka menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam, luar biasa. Terlebih lagi, mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat. Itu mereka. Mereka semua adalah para jenius di Hall of the Exalted kami. Hampir mustahil untuk melihat mereka muncul secara normal. Banyak murid tiba-tiba memiliki pandangan fanatik di mata mereka. Namun pada saat yang sama, ada pula keraguan. Siapa mereka? Apakah mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran? Jangan mempermalukan aliansi penggarap nakal kami. Pemilik suara bertanya itu tak lain dan tak bukan adalah si gila. Hah. Mendengar suara ini, Ye Tian dan wanita berpakaian hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan heran. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kata orang gila itu dengan enteng. Apa yang kamu tahu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya sedikit bakat, kamu punya kualifikasi untuk meremehkan orang lain. Percayalah, di hadapan mereka, kamu bukanlah apa-apa. Wanita berpakaian hijau itu membenci. Sekalipun aku bukan apa-apa, aku tetap lebih kuat darimu. Orang gila itu mengupil. Anda. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba melotot ke arahnya. Kalian benar-benar musuh, bertengkar ketika bertemu. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Siapa musuhnya? Wajah wanita berpakaian hijau itu dipenuhi dengan penghinaan. Kau benar, aku merasa malu menjadi musuhmu. Si gila mengangguk. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wanita berpakaian hijau itu langsung menerkam Matman. Dia menggertakan giginya seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Matman. Baiklah, berhenti main-main. Ye Tian menghentikan mereka berdua. Dia menatap Matman dan berkata, Saudara Wu Hui, kali ini aku berada di pihak Dandan. Orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Lihatlah pemuda yang berdiri di baris kedua. Orang gila itu melirik wanita berpakaian hijau itu dan melihat ke arah yang ditunjuk Ye Tian. Memang ada seorang pemuda yang tingginya sekitar delapan kaki. Dia tampak seperti raksasa kecil dan seluruh tubuhnya memancarkan aura liar yang meledak-ledak. Orang ini bernama Wang Kuang. Kudengar saat pertama kali mencapai alam abadi, dia memahami hukum kekuatan dan hukum perang. Saat itu, dia disebut monster yang hanya muncul sekali setiap 10 ribu tahun. Dan wanita berpakaian putih di baris ketiga. Namanya adalah adik perempuan Su. Dia juga memahami hukum air dan hukum es saat baru saja memasuki alam abadi. Saat itu, dia dipuji sebagai gadis jenius yang langka. Pendeknya. Di antara orang-orang itu, tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Ye Tian berkata dengan suara rendah. Baru saja mencapai alam abadi. Apakah itu sangat mengesankan? Orang bila bertanya. Hah. Ye Tian tercengang. Kalau begitu, katakan padaku, kapan kamu memahami hukum kekuatan? Wanita berpakaian hijau itu menatap matman. Mengapa dia terlihat begitu sombong? Aku. Orang bila itu tertegun dan mendengus, aku takut aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu. Kalau begitu katakan padaku, mari kita lihat apakah kau bisa membuatku takut setengah mati. Wanita berpakaian hijau itu mencibir. Zhao Xiaojin dan Ye Tian juga menatap si gila dengan rasa ingin tahu. Orang bila itu tersenyum bangga dan berkata, saat pertama kali aku memahami hukum pembantaian, aku hanya berada di tingkat Dewa Raja. Apa? Tingkat Dewa Raja? Mereka bertiga tercengang. Seorang Dewa Raja sudah memahami hukum kekuatan. Ini terlalu menyimpang. Jangan coba-coba membodohi kami. Apakah menurutmu kami bodoh? Wanita berpakaian hijau itu kembali sadar dan menatap Mat Man dengan marah. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada saudaraku. Orang bila menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Apakah ini benar? Ye Tian memandang Qin Fei Yang. Dia tidak perlu berbohong tentang hal ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ye Tian menghirup udara dingin. Dia memang tidak normal. Kemudian dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, lalu bagaimana denganmu? Kapan kamu memahami hukum kekuatan pertama? Aku, Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, hukum kekuatan pertama yang kupahami adalah hukum cahaya. Saat itu, basis kultifasiku tampaknya berada di level Dewa Tertinggi. Mengenai ranah mana itu, sudah lama sekali hingga aku lupa. Ketiganya saling berpandangan. Yang satu memahami hukum pembantaian pada tingkat Dewa Raja, dan yang lainnya memahami hukum cahaya pada tingkat Dewa Paragon. Dua saudara ini, monster macam apa mereka? Perkataan orang gila itu agak tidak bisa dipercaya, tetapi karena keluar dari mulut Qin Fei Yang, maka itu sudah pasti tidak salah. Ini benar-benar seperti pepatah lama, perbandingan itu menjijikan. Pada saat yang sama, di langit, apakah kalian semua sudah siap? Wakil ketua aliansi mengarahkan pandangannya ke 50 orang yang berdiri di hadapan mereka, kilatan tajam terlihat di matanya. Kami siap. 50 orang itu berbicara, suara mereka bagaikan guntur dan tubuh mereka memancarkan ketajaman yang memejutkan. Sangat bagus. Pertukaran ini adalah kesempatan bagi aliansi penggarap pengembara kita untuk bangkit. Kita harus melakukan yang terbaik. Wakil pemimpin berteriak. Ya, 50 orang itu berbicara serempak, suara mereka nyaring dan kuat, dan ada kesan tekat di antara alis mereka. Kalau begitu, ayo berangkat. Mengikuti perintah wakil pemimpin, kelompok itu segera terbang keluar dari Hall of Fame di bawah pimpinan Tetua Agung dan menghilang di ujung gletser. Suara mendesing. Wakil pemimpin dan anggota Hall of Fame mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Menguasai. Kakek. Mereka semua membungkuk. Wakil pemimpin itu menatap Ye Tian, Qin Fei Yang, dan Mat Man dan mendesah. Aku tahu kalian tidak mau, tetapi orang Tuaki dan aku melakukan ini demi kebaikan kalian sendiri. Kalian masih tidak dapat bersaing dengan murid inti dari empat negara adik kuasa. Itu benar. Masa depan masih panjang. Akan ada kesempatan bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu di masa depan. Anggota Hall of Fame menganggup tanda setuju. Kami mengerti. Qin Fei Yang menganggup. Baiklah. Jangan berlarian saat kami pergi. Berkultifasilah dengan baik. Wakil pemimpin mengingatkan mereka dan kemudian melihat ke arah Hall of Famers. Kemudian, mereka melesat ke langit dan terbang menjauh seperti kilat. Mereka semua sudah pergi. Siapa yang akan bertanggung jawab atas urusan aliansi penggarap pengembara di masa depan? Orang gila itu curiga. Bukankah delapan tetua lainnya masih di sini? Ye Tian menggelengkan kepalanya. Saudara Ye, saya punya pertanyaan. Apakah hanya ada lima puluh penguasa rendahan di Hall of Fam? Qin Fei Yang curiga. Tentu saja tidak. Setidaknya ada delapan ratus penguasa rendahan di Hall of Fam. Namun, yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan lima puluh orang ini. Karena kelima puluh orang ini telah memahami kedalaman keempat dari hukum keempat. Kata Ye Tian. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Memahami hukum kelima yang mendalam dari tiga hukum berarti bahwa mereka adalah penguasa yang lebih rendah. Dan memahami hukum kelima yang mendalam dari empat hukum tersebut berarti mereka adalah penguasa yang lebih besar. Kini, kelima puluh orang ini telah memahami hukum keempat yang paling dalam dari empat hukum. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi penguasa yang lebih besar. Memang, mereka adalah yang terkuat di antara para murid. Baiklah. Ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Kembalilah dan bercocok tanam. Momomomong, dan dan, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yetian menggelengkan kepalanya dan kembali ke guanya. Baiklah. Wanita berpakaian hijau itu menjawab. Kemudian, dia menatap tajam ke arah orang gila dan berlari ke gua Yetian. Jadi mereka pun tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun mereka berbakat, mereka tidak cukup kuat. Itu benar. Dengan kultivasi mereka, mereka hanya akan disiksa jika mereka pergi ke konferensi. Tunggu. Apakah kamu lupa tentang dua lainnya? Siapa? Qin Fei Yang dan Si Gil Amo. Itu benar. Setelah mereka merebut nadi kristal dan nadi jiwa klan Zhao, mereka tampak seolah menghilang begitu saja dan tidak pernah menampakkan diri lagi. Kali ini, semua jenius dari alam awan langit berkumpul di samudera awan langit. Aku ingin tahu apakah mereka akan ikut bersenang-senang. Saya kira tidak demikian. Meskipun mereka berdua memiliki senjata berdaulat, kekuatan mereka masih jauh dari cukup. Itu mungkin tidak terjadi. Jika mereka benar-benar pergi ke Sky Cloud Ocean, maka konkurensinya pasti akan sangat meriah. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi. Mendengar perbincangan ini, Zhao Xiao Jin menahan tawanya dan berkata melalui transmisi suara, jika mereka sampai tahu bahwa kalian berdua adalah Qin Fei Yang dan Si Gil Amo, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka buat. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Qin Dage, kakakmu, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Zhao Xiao Jin bertanya. Coba tebak. Si Gil Amo tersenyum misterius. Hah. Zhao Xiao Jin tercengang. Menatap mata si Gil Amo, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan melewatkan hal baik seperti itu. Tunggu sebentar. Ini tampaknya bukan hal yang baik. Qin Fei Yang berpikir, aku rasa bukan hanya aku dan kakak senior gila, tapi kakakmu Yeti yang juga mungkin akan menyelinap untuk ikut bersenang-senang. Apa? Zhao Xiao Jin tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah gua tempat tinggal nomor satu. Bagaimana? Apakah kamu ingin pergi juga? Orang gila itu terkekeh. Aku. Zhao Xiao Jin tertegun dan bertanya, bisakah aku? Tidak. Sebelum si gila bisa berbicara, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Senang rasanya bisa ikut bersenang-senang. Kata orang gila. Jangan lupa tujuan kita pergi. Kalau identitas kita benar-benar terbongkar, Xiao Jin akan terlibat jika dia mengikuti kita. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Itu benar. Si gila mengangguk. Baiklah, aku tidak akan pergi. Kalian harus berhati-hati. Zhao Xiao Jin memperingatkan. Dia masih memiliki kesadaran diri. Meskipun dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari perjalanan Qin Fei Yang dan si gila, dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang berbahaya. Jika dia bersikeras pergi, dia hanya akan menjadi beban bagi mereka berdua. Berbudidayalah dengan baik. Jangan mengecewakan ayahmu. Jika identitas kami benar-benar terbongkar, kalian harus segera memutuskan hubungan dengan kami dan bahkan memberi kami kesempatan untuk membunuh kami di depan umum. Hanya dengan cara ini Anda dapat menghilangkan kecurigaan. Qin Fei Yang diam-diam mengingatkan. Saya mengerti. Zhao Xiao Jin mengangguk. Selain itu, Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang potensi tanda di tubuh Anda. Jika tidak, itu akan membawa bencana yang fatal bagi Anda. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Zhao Xiao Jin tersenyum. Baiklah kalau begitu. Qin Fei Yang tersenyum dan membawa si gila kembali ke gua tempat tinggalnya. Mendesah. Zhao Xiao Jin melirik gua tempat tinggal Qin Fei Yang dan si gila dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Kemudian dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Terima kasih telah menonton.